Kekaisaran Bintang Suci, Kota Hujan Menyala Ini adalah kota yang sangat makmur. Pada siang hari, arus kuda dan kereta mengalir tiada henti, dan arus manusia mengalir seperti sungai. Di malam hari, ada nyanyian dan tarian, dan lampunya terang-benderang. Selain itu, letak geografis Flaming Rain City yang relatif dekat dengan ibu kota kekaisaran membuat kota ini semakin makmur. Musim semi semakin dekat, dan segalanya mulai pulih. Namun, Flaming Rain City menyambut turunnya salju terakhir sebelum awal musim semi. Kepingan salju yang berterbangan di langit bagaikan bulu putih bersih, melayang di setiap sudut Flaming Rain City. Semuanya dilapisi perak, dan warnanya putih bersih. Gemerisik angin dingin bagaikan auman hantu. Angin dingin ibarat pisau, menggores wajah hingga menimbulkan rasa sakit. Di malam yang berangin dan bersalju, jalan besar itu kosong, dan sangat sepi. Namun, pada saat ini, sosok yang babak belur dan kelelahan perlahan-lahan bergerak di tanah. Seluruh tubuh orang itu tergeletak di tanah, dan cara dia bergerak menggunakan sendi anggota tubuhnya untuk merangkak di tanah. Di lapisan salju yang tebal, bekas tarikan panjang tertinggal di belakangnya. Salju putih bersih diwarnai dengan warna yang mempesona oleh darah merah tua. Ini adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun dengan ciri-ciri halus dan tampan. Fitur wajahnya tampan, dan garis luarnya tegas. Sepasang murid hitam pekat melonjak dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Itu adalah semacam kemarahan yang datang dari jiwa, dan kebencian yang datang dari tulang. Wajah pemuda itu sepucat kertas, dan giginya menggigit bibir rat-rat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Sebelum tetesan darah jatuh ke salju, mereka telah berubah menjadi kristal es merah. Lebih dari separuh meridian dan tulangnya patah, dan bahkan urat tangan dan kakinya pun terpotong. Kebencian macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa merugikan seseorang sedemikian rupa? Kakak Chuhen. Tiba-tiba, suara yang jernih dan merdu yang dipenuhi kegelisahan dan kepanikan menyerang bersamaan dengan angin dingin. Detik berikutnya, sosok halus dan cantik langsung jatuh di depan pemuda itu. Ini adalah seorang gadis berumur 14 atau 15 tahun, dengan bibir merah dan gigi putih. Kulitnya seperti salju, dan matanya yang besar berkaca-kaca saat dia melihat pemuda malang di depannya. Kakak Chuhen, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Liu Xiaobajingan terkutuk itu, aku, Ye Yao, pasti tidak akan melepaskannya. Melihat ekspresi cemas dan marah gadis itu, bibir pemuda itu sedikit berkedut saat tatapan rumit muncul di matanya. Nama pemuda itu adalah Chuhen. Dia adalah salah satu dari empat jenius di Saozong Cholege. Saozong adalah lembaga kepemudaan terbesar di kota hujan berkobar, dan yang disebut lembaga kepemudaan adalah tempat yang khusus diperuntukkan bagi generasi muda untuk mewariskan ilmu bela diri pertama mereka. Begitu mereka mencapai usia tertentu, para siswa akademi pemuda akan berpartisipasi dalam ujian keluar akademi dan memasuki rumah bela diri tingkat tinggi. Sejak saat itu, dia akan benar-benar memulai jalur seni bela diri. Dalam tiga bulan berikutnya, Chuhen harus berpartisipasi dalam penilaian gedung bela diri. Dikatakan bahwa akademi yang datang ke Blazing Ranchet City untuk merekrut siswa tahun ini adalah salah satu dari lima akademi terbaik di ibu kota kekaisaran, Provinsi Teifung. Sebagai salah satu dari empat jenius Saozong, Chuhen tidak akan mengalami kesulitan sedikitpun memasuki Provinsi Teifung. Namun, dia tidak menyangka hal tak terduga akan menimpa Chuhen tanpa peringatan apapun. Di malam hari, Chuhen bersiap untuk kembali beristirahat setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumah kultivasi yang diperlukan seperti biasa. Namun, saat ini, dia menerima surat. Isi surat tersebut memintanya untuk pergi ke Pavilion Maple di Selatan Akademi untuk sementara waktu. Melihat tulisan tangan yang familiar, Chuhen tidak berpikir terlalu banyak dan segera berangkat. Namun, ketika dia tiba di Pavilion Maple, dia tidak melihat orang di surat itu melainkan gadis lain dengan penampilan halus. Sebelum Chuhen sempat menanyakan alasannya kepada pihak lain, gadis lembut itu benar-benar merobek gaunnya sendiri dan memeluk Chuhen dan berteriak minta tolong. Chuhen tidak punya waktu untuk membela diri dan tidak punya waktu untuk berdebat. Sekelompok orang muncul, dan pemimpin kelompok ini tidak lain adalah pemimpin dari empat jenius Saozong, tuan muda dari keluarga Liu, Liu Xiao. Melihat senyum mengejek Liu Xiao dan gadis lembut yang menangis seperti bunga pir di tengah hujan, serta tatapan marah di sekelilingnya. Chuhen mengerti bahwa dia telah dijebak. Ini adalah langkah yang sangat rendah dan sederhana, tetapi dengan adanya, saksi dan bukti material, Chuhen tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia jatuh ke Sungai Kuning. Setelah itu, pukulan yang lebih kejam datang satu demi satu. Pemimpin dari empat jenius, Liu Xiao, menyerang Chuhen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Basis budidaya Liu Xiao berada di tingkat ke-7 tahap pembukaan saluran, sedangkan Chuhen hanya berada di tingkat ke-6. Selain itu, yang pertama memiliki batas garis keturunan Lion Power Martial Body. Terlebih lagi, setelah dijebak, pikiran Chuhen berada dalam kekacauan. Tidak hanya dia dengan cepat dikalahkan oleh Liu Xiao, tetapi sembilan meridian bela diri utamanya juga hancur. Setelah itu, sembilan urat bela diri utamanya hancur, dan tendon di lengan dan kakinya terpotong. Bagi seorang jenius yang bersemangat tinggi, ini hanyalah pukulan yang tidak manusiawi dan merusak. Setelah kejadian itu, reputasi Liu Xiao meningkat, dan dia dipuji oleh semua orang di kota api hujan. Di sisi lain, Chuhen dikeluarkan dari Saozong Cholege, dan dia mengalami penyiksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Kakak Chuhen, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Keluarga Ye kami memiliki banyak obat ajaib, mata Ye Yao berkaca-kaca saat dia mencoba membantu Chuhen berdiri. Namun, Chuhen, yang tendon di tangan dan kakinya telah hancur, tidak bisa bangun sama sekali. Ye Yao sangat cemas hingga dia menangis. Dia buru-buru berteriak ke arah, Kakak, kakak Chuhen ada di sini. Ayo cepat. Gemerisik. Suara langkah kaki menginjak salju terdengar dari jauh. Seorang gadis muda dan cantik berjalan mendekat. Gadis itu mengenakan mantel bulu putih. Dia memiliki rambut hitam panjang dan fitur wajah yang halus. Dia memiliki temperamen seorang bangsawan. Di belakangnya, ada empat atau lima penjaga dengan aura yang ganas. Kakak, cepat selamatkan kakak Chuhen, mata Ye Yao bersinar. Gadis bangsawan itu menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan botol kecil yang sangat indah. Yao kecil, berikan ini padanya. Ini bisa menghilangkan rasa sakitnya. Baiklah-baiklah. Ye Yao buru-buru mengambil botol kecil itu, menuangkan beberapa pil coklat bulat, dan membawanya ke mulut Chuhen. Kakak Chuhen, cepat makan. Namun, Chuhen tidak memperhatikannya sedikitpun. Sepasang matanya yang dalam dipenuhi dengan rasa dingin saat dia menatap wanita muda yang mulia itu. Ye Yao kaget dengan penampilan Chuhen. Dalam kesannya, Chuhen belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu kepada adiknya. Gadis bangsawan itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang, Chuhen, aku tahu kamu bingung sejenak. Aku harap kamu bisa membuka lembaran baru di masa depan dan menjadi orang normal. Mendengar ini, Ye Yao menatapnya dengan tidak percaya. Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Anda tahu orang seperti apa saudara Chuhen itu? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Orang yang dia sukai adalah kamu. Orang yang dia sukai adalah kamu. Ekspresi gadis bangsawan itu masih acuh-ta'acuh. Itu tidak penting lagi. Haha, Chuhen tiba-tiba tertawa, tapi itu adalah cibiran yang menghina. Bibirnya sedikit bergerak dan suaranya sedingin pisau. Nona besar Ye Yu, masalah menjebakku. Kamu juga punya peran di dalamnya. Apa? Bagaimana mungkin, Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kakak Chuhen, kamu tidak bisa salah menuduhku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Mata Chuhen masih dingin dan tajam seperti es di bawah atap. Nona besar Ye Yu, surat yang memintaku pergi ke Feng Wanting ditulis olehmu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kakak Chuhen, kamu pasti salah. Pasti ada yang meniru tulisan tanganku untuk menulis surat itu. Ye Yao sangat cemas hingga air matanya terus jatuh. Di Saozong Chol Lege, orang yang paling diandalkan adalah saudara perempuannya, dan orang yang paling dia sembah adalah Chuhen. Dalam hati Ye Yao, dia sudah lama menganggap Chuhen sebagai calon saudara iparnya. Namun situasi di depannya membuatnya benar-benar merasa takut. Mata Chuhen sedikit merah. Ini adalah kemarahan, kemarahan yang mutlak. Mata dinginnya menatap wajah cantik Ye Yu. Saya yakin surat itu dipalsukan oleh orang lain. Tapi saat Liu Xiao menjebakku, kamu, Ye Yu, juga berada di pavilion maple. Kamu bisa menyembunyikan dirimu, tapi aroma kantong dupa di tubuhmu mengkhianatimu. Kamu bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan meridianku dihancurkan oleh Liu Xiao, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Chuhen hampir meraung, seperti auman binatang buas. Ye Yao, yang berada di samping, sangat ketakutan. Dia berlutut tanpa daya di tanah bersalju yang sedingin es. Emosi samar melintas di mata Ye Yu, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ketika dia melihat ke arah Chuhen lagi, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Kasihan seperti ini seperti cara seorang bangsawan yang tinggi dan perkasa memandang seorang pengemis di pinggir jalan. Dan tatapan seperti ini seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke jantung Chuhen. Betapa dia ingin mendengar Ye Yu berdebat. Betapa dia berharap Ye Yu membela diri. Dia akan menjelaskan bahwa itu hanyalah rencana Liu Xiao, bahwa dia tidak terlibat dalam masalah ini, dan bahwa Chuhen lah yang salah memahaminya. Namun, Ye Yu tidak melakukannya. Dia tidak perlu menjelaskan, karena memang tidak perlu. Dia adalah putri tertua dari keluarga Ye, dan juga salah satu dari empat jenius Sao Song. Saat ini, di mata Ye Yu, Chuhen tidak berbeda dengan seorang pengemis di mata para bangsawan. Kesenjangan antara keduanya begitu besar, mengapa perlu dijelaskan? Karena persahabatan kita di masa lalu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu orang-orang dari kediaman jenderal untuk datang dan mencarimu. Nada acuh-ta'acuh Ye Yu dipenuhi dengan arogansi. Chuhen mengertakkan giginya, dan tenggorokannya bergerak saat dia dengan dingin melontarkan kata, enyahlah. Kamu sendirian. Alis Ye Yu sedikit berkerut. Dia tidak melihat lagi ke arah Chuhen dan berbalik untuk pergi. Ye Yao, yang berada di samping, buru-buru berteriak, tidak, saudari, kamu tidak bisa meninggalkan saudara Chuhen di sini, dia akan mati. Nona Ye Yao, saya akan segera memberitahu orang-orang dari kediaman jenderal untuk mencarinya, Anda tidak perlu khawatir. Tanpa menunggu Ye Yao menyelesaikan kalimatnya, kedua penjaga itu dengan paksa membawanya pergi. Sebelum mereka pergi, salah satu penjaga memandang Chuhen dengan sangat jijik. Huff, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah salah satu dari empat jenius di Saosong Cholege? Orang cacat sepertimu berani memfitnah nonaku. Huff, penjaga itu meludah ke tanah, lalu berbalik dan pergi dengan jijik. Ye Yu dan kelompoknya dengan cepat menghilang di malam hari, dan tangisan Ye Yao perlahan menghilang. Tatapan Chuhen menjadi lebih tajam. Dekat pintu masuk keluarga Ye. Ye Yu tiba-tiba memperlambat langkahnya, dan memberi isyarat kepada beberapa penjaga untuk membawa Ye Yao masuk terlebih dahulu. Aduh! Saat Ye Yu ditinggal sendirian, sesosok muda muncul tidak jauh di belakangnya. He he, selamat untuk Nona Ye Yu karena telah menyingkirkan orang cacat itu. Tawa sembrono itu membuat Ye Yu mengerutkan kening. Liu Xiao, apakah kamu di sini untuk mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu? Pemuda ini tidak lain adalah kepala jenius Saozong, Liu Xiao. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, dan dia bersemangat. Arogansi terlihat di antara alisnya yang tampan. He he, Nona Ye Yu, aku membantumu menyelesaikan Chuhen. Apakah kamu tidak akan memberiku hadiah? Saya tidak meminta anda untuk menghancurkan budidayanya, kata Ye Yu dingin. Tetapi kamu tidak menghentikanku, yang berarti kamu tidak keberatan jika aku melakukan hal itu. Senyuman lucu muncul di wajah Liu Xiao. Mata Ye Yu menjadi dingin, dan dia mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Kemudian, Liu Xiao berkata lagi, Saya di sini untuk memberitahu anda bahwa upacara penilaian Provinsi Teifung akan diadakan pada pesta ulang tahun anda tiga bulan kemudian, Nona Ye Yu. Apakah anda puas dengan ini? Langkah kaki Ye Yu berhenti sejenak, dan ekspresinya melembut. Kemudian, dia kembali ke rumah sendirian. He he, Liu Xiao tertawa puas. Segera, sosoknya bergerak dan menghilang di malam hari. Salju semakin lebat, dan angin dingin menusup tulang. Jalannya masih sama, dan pemuda itu masih sama. Namun, jalan setapak di belakangnya sudah lama terkubur oleh salju tebal. Kecepatan gerakan Chuhen semakin lambat, dan suhu tubuhnya semakin rendah. Wajah tampannya sudah agak pucat. Anggota badan dan tubuhnya yang semula kesakitan menjadi mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Tiba-tiba, sosok tinggi dan langsing berjalan di depan Chuhen. Chuhen mengangkat kepalanya, dan yang terlihat adalah wajah seorang pria paru baya yang lembut. Itu adalah wajah yang asing. Penampilan pria tersebut memang tidak bisa dibilang tampan, namun membuat orang merasa sangat nyaman dan terutama enak dipandang. Temperamen anggun dan tenang terpancar dari sela alisnya. Mata pria itu setenang genangan air saat menatap pemuda di depannya. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia dengan lembut melontarkan beberapa kata. Hidupmu sangat buruk. Hidupmu sangat buruk. Tampaknya tidak ada gejolak emosi apapun dalam kata-kata ini, seolah-olah itu hanya kalimat biasa. Bibir Chuhen sedikit bergetar, tapi dia tidak memperhatikan pihak lain, dia juga tidak meminta bantuan. Sebaliknya, dia dengan keras kepala menopang tubuhnya yang terluka dan merangkak pergi. Chuhen yang kelelahan hanya merasakan tubuhnya berbobot puluhan ribu paun. Setelah merangkak kurang dari dua meter, dia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Chuhen berbalik dengan susah payah, dan membiarkan kepingan salju dingin jatuh di wajahnya. Kesadarannya semakin kabur, dan Chuhen perlahan menutup matanya. Liu Xiao, jika aku, Chuhen, tidak mati hari ini, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu, seluruh keluargamu, berduka. 2. Tempat apa ini? Apakah aku sudah sampai di Istana Netherworld? Ketika kesadaran Chuhen berangsur-rangsur berubah dari kabur menjadi jernih, keraguan besar memenuhi pikirannya. Ini adalah dunia yang diselimuti kabut gelap, sunyi dan aneh. Asap cahaya ilusi itu seperti kabut setan, dingin dan mengancam. Boom! Tiba-tiba, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba menyerang dari langit. Hati Chuhen membeku, hanya untuk melihat bahwa di langit surga kesembilan yang sangat luas, cahaya perak yang mempesona bermekaran. Kilauan perak memicu kabut tak berujung, melonjak seperti air pasang. Gemuruh! Ditemani momentum seperti guntur, aura agung menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, pusaran nebula yang sangat besar muncul di puncak kehampaan, mengaduk angin dan awan serta mengaduk ruang dan langit. Momentum yang menakutkan, seperti laut, seolah menelan Chuhen, yang berada di bawah pusaran nebula, kapan saja. Saat ini, cahaya lembut dan terang muncul di langit. Di langit luas tepat di depan Chuhen, sepasang mata ungu aneh muncul. Itu adalah sepasang mata besar, dengan pupil ungu jahat, sangat aneh hingga seperti mata dewa iblis kuno yang sangat menakutkan. Sepasang murid ungu menatap Chuhen dengan dingin dan acuh tak acuh. Perasaan ini seperti melihat dewa, hati Chuhen dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Berdengung. Namun, tanpa menunggu Chuhen pulih dari keterkejutannya, hal yang lebih aneh terjadi lagi. Dia melihat bahwa di area di belakang sepasang mata ungu, dunia kacau yang buram tiba-tiba muncul. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi kehampaan yang gelap. Dalam sekejap mata, dunia kacau balau menyelimuti ruang ini. Di bawah tatapan Chuhen yang dipenuhi keheranan tak berujung, sosok hitam samar-samar muncul di dunia kabur di belakang sepasang mata ungu besar. Bayangan hitam itu tingginya puluhan ribu kaki, dengan bentuk manusia. Aura yang dia pancarkan seperti Viengot, tidak ada taraf yang mengendalikan dunia. Apa yang sedang terjadi? Mata ungu. Bayangan hitam raksasa. Chuhen benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi sekarang? Ledakan. Pada saat inilah sepasang mata ungu tiba-tiba muncul dengan cahaya cemerlang. Cahaya ungu yang seperti air pasang seperti banjir yang menerobos bendungan. Itu menutupi langit dan bumi saat bersiul ke arah Chuhen di depannya. Pupil Chuhen menyusut seukuran ujung jarum. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya ungu yang menggemparkan bumi langsung menyelimuti dirinya. Detik berikutnya, suara gemuruh meledak ke segala arah. Tubuh suci murid iblis, bangun. Suara agung dan jauh itu bagaikan lonceng yang mengguncang jiwa seseorang. Langit cerah setelah salju turun, dan sinar matahari yang cemerlang menyinari belahan dunia ini. Ini adalah gunung yang dalam yang jauh dari hirup pikup dunia, dan punggung gunung yang naik turun seperti sungai, menampakkan aura yang tak terbatas. Di puncak salah satu gunung yang penuh dengan spirit ki, ada halaman yang luas. Ada sebuah platform di sisi barat halaman, dan sembilan pilar batu aneh didirikan di tepi platform. Di platform dan pilar batu, ada banyak divine glip yang misterius dan rumit. Mesin terbang ilahi bersinar dengan cahaya lembut, dan dari segala arah, mereka berkumpul pada seorang pria muda yang tergeletak di tengah platform. Mata pemuda itu terpejam, dan dia tertidur lelap. Apalagi ia dipenuhi luka dan lebam, serta beberapa luka panjang dan sempit menutupi dadanya. Bahkan meridian di anggota tubuhnya telah terpotong, dan luka di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya sangat mengejutkan. Tepat di atas peron, ada seorang pria parubaya berpenampilan lembut yang terus membuat segel tangan yang rumit dengan tangannya. Setiap kali dia menyelesaikan segel tangan, divine glip di platform dan pilar batu akan memancarkan gelombang energi yang sedikit lebih kuat. Ketika pria parubaya itu menyelesaikan segel tangan terakhirnya, tubuh pemuda di tengah platform bersinar dengan cahaya ungu iblis. Kemudian, cahaya ungu diserap ke dalam tubuh pemuda itu seperti spons yang menyerap air, dan divine glip di platform serta pilar batu dengan cepat meredup. Fiu! Pria parubaya itu menghela nafas lega, dan matanya yang lembut menatap pemuda di peron. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Guru berkata bahwa kamu akan mengalami kesengsaraan ini dalam hidupmu, dan itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah kesengsaraan ini, saya akan membantu Anda membangkitkan garis keturunan mata iblis, dan saya berharap suatu hari nanti, Anda akan dapat menampilkan kekuatan mengejutkan dari mata iblis. Dengeng Dengungan Pada saat berikutnya, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menjadi aktif secara tidak normal, dan energi spiritual langit dan bumi yang kental sepertinya dipanggil oleh semacam kekuatan, seperti sungai yang mengalir ke laut, dan berkumpul di udara di atas platform dari arah yang berbeda. Kemudian, energi spiritual yang kental jatuh dari langit, dan mengalir ke tubuh pemuda itu. Cahaya umu samar keluar dari tubuh pemuda itu, dan kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dada, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Semua luka di tubuhnya sembuh, dan setelah beberapa saat, hanya ada bekas samar yang tersisa. Sementara meridian di tubuh pemuda itu sedang diperbaiki, meridian tersebut juga diperkuat, dan menjadi lebih tahan lama dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan keheranan, dan dia bergumam, tubuh suci mata iblis tidak hanya membantunya memperbaiki meridiannya yang rusak, tetapi juga memperkuatnya sedikit. Dia baru saja bangun, dan namun dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh mengejutkan. Begitu dia selesai berbicara, jejak terakhir energi spiritual langit dan bumi di langit diserap, dan pemuda di tengah platform perlahan membuka matanya. Di mana saya? Chuhen melihat sekeliling yang asing, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Ini gunung kisen. Suara lembut memasuki telinganya, dan serasi seperti angin musim semi. Chuhen memandang pria parubaya di belakangnya, dan dia bahkan lebih heran. Anda. Namaku Li Wu Sang. Pria parubaya itu menjawab. Li Wu Sang. Gumam Chuhen. Dia yakin dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Chuhen terkejut saat mengetahui bahwa semua luka di tubuhnya telah hilang. Pergelangan tangan dan pergelangan kakinya telah pulih. Chuhen tercengang, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah budidayanya tampaknya meningkat. Kamu akan bisa pulih dalam waktu singkat, kata Li Wu Sang acuh tak acuh. Chuhen terkejut sekaligus senang. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Langit benar-benar belum meninggalkanku, Chuhen. Meskipun meridiannya telah tersambung kembali, trauma Chuhen dari apa yang terjadi sebelumnya tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Akibatnya, emosi Li Wu Sang masih berada pada titik terendah. Chuhen yang masih kebingungan bahkan lupa mengucapkan, terima kasih. Mata Li Wu Sang dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan dia segera berkata, istirahatlah yang baik selama beberapa hari. Saya satu-satunya yang tinggal di sini, Anda dapat menemukan kamar untuk beristirahat. Dengan itu, Li Wu Sang pergi sendiri. Hati Chuhen dipenuhi rasa terima kasih dan kebingungan saat dia menatap punggung orang lain. Beberapa hari kemudian, di area luas di belakang gunung, Chuhen duduk bersila di tanah, sosoknya yang kokoh seperti batu. Di perut bagian bawahnya, bola esensi emas sejati berputar cepat seperti topan. Aliran udara hangat perlahan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Mendapatkan kembali kekuatan yang telah hilang, membiarkan Chuhen meletakkan batu besar di dalam hatinya. Bas dengungan. Setelah waktu yang tidak diketahui, sepasang mata ungu besar muncul dalam kesadaran meditasi Chuhen. Di dunia yang kabur dan gelap, sepasang mata ungu menatap tanpa emosi ke dunia di langit tanpa batas. Bas dengungan. Pada saat ini, mata ungu mengeluarkan lingkaran cahaya lembut, seperti matahari ungu yang tergantung tinggi di langit. Detik berikutnya, Chuhen dengan jelas merasakan ada energi aneh dan kuat di dalam tubuhnya. Kekuatan ini menyatu dengan esensi sejatinya dan mengalir melalui delapan meridian luar biasa Chuhen. Tepat pada saat ini, aura yang luas dan agung tiba-tiba melonjak. Di area di belakang sepasang mata ungu, langit berantakan, dan bintang-bintang bergerak. Kemudian, sosok hitam yang sangat besar muncul di dunia yang kacau balau. Sosok hitam ini tampaknya tingginya puluhan ribu meter, dan penampilan luarnya seperti manusia. Itu seperti dewa yang tak tertandingi yang berdiri di dunia ini. Ini. Bas dengungan-dengungan. Saat berikutnya, Chuhen tiba-tiba terbangun. Di saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Chuhen buru-buru berlari ke danau terdekat dan melihat bayangannya di air. Dia terkejut saat mengetahui bahwa matanya telah berubah menjadi ungu setan. Di wajahnya yang tampan, ada sepasang pupil ungu setan, yang membuatnya tampak begitu jahat dan menawan. Namun dengan sangat cepat, rasa sakit yang menusuk di matanya menghilang, dan cahaya ungu memudar. Mata Chuhen kembali ke warna hitam pekatnya yang normal. Sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan mata iblis sendirian. Sebuah suara yang familiar terdengar. Chuhen terkejut, hanya untuk melihat bahwa Li Wuxiang tanpa sadar muncul belasan meter jauhnya. Jangan kaget. Li Wuxiang meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan perlahan menuju Chuhen. Aku membantumu membangunkan tubuh suci mata iblis ini. Apa? Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, dia memandangnya dengan heran. Apa katamu? Tubuh suci-suci. Mata iblis adalah batas garis keturunan dari tubuh suci. Itu benar. Itu bukan hanya tubuh suci. Li Wuxiang berhenti, lalu tenggorokannya bergerak sambil berkata dengan lembut. Itu juga salah satu dari sepuluh benda suci terkuat di dunia. Ledakan. Mendengar ini, telinga Chuhen seperti tersambar petir. Segala macam ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Batas garis keturunan. Ini adalah tubuh kuat yang berbeda dari orang biasa dan memiliki kekuatan khusus. Misalnya, orang dengan tubuh petir, dapat mengendalikan kekuatan petir dan mengumpulkan kekuatan ribuan petir untuk menghancurkan segalanya. Orang dengan tubuh bintang, dapat menyerap kekuatan bintang di langit untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan menggunakan kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka yang memiliki tubuh ligar, memiliki kekuatan lebih dari 10 ribu jin dan dapat dengan mudah mencabik-cabik orang. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan Wuxi, ada dua faktor utama yang menentukan pencapaiannya di masa depan. Pertama, bakatnya sendiri. Kedua, kekuatan batas garis keturunan. Dan ada dua alasan mengapa Wuxi diberi batasan garis keturunan. Salah satunya adalah warisan garis keturunan leluhur. Garis keturunan khusus orang tua atau kakek nenek atau bahkan nenek moyang akan diwariskan kepada keturunannya. Tapi mungkin juga kekuatan batas garis keturunan akan melemah secara bertahap dan akhirnya menghilang. Alasan lainnya adalah tubuh Wuxi sendiri telah bermutasi dan melahirkan batas garis keturunan baru. Mutasi jenis ini dapat dibagi menjadi mutasi bawaan dan mutasi didapat. Yang pertama adalah perubahan tubuh dalam kandungan ibu, sedangkan yang kedua adalah perubahan lingkungan tempat ia dibesarkan. Kekuatan batas garis keturunan menentukan titik awal Wuxiu. Orang jenius tanpa batas garis keturunan dan orang jenius dengan batas garis keturunan mungkin bisa mencapai ketinggian yang sama di masa depan. Namun dengan bakat, kualifikasi, dan usaha yang sama. Waktu yang dihabiskan oleh para jenius dengan batas garis keturunan pasti akan jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak memiliki batas garis keturunan. Tentu saja, tubuh dengan batas garis keturunan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Orang awam menyebutnya tubuh fana. Misalnya, Liu Xiao, kepala dari empat jenius di Universitas Sao Song, memiliki tubuh kekuatan singa yang termasuk dalam tubuh bela diri. Di dinasti bintang suci, para jenius dengan tubuh bela diri termasuk dalam kelompok yang dicari. Dan di atas tubuh bela diri, ada tubuh pertempuran, tubuh mistik, dan tubuh suci yang legendaris. Semakin kuat batas garis keturunannya, semakin tinggi pencapaiannya di masa depan. Tentunya dalam proses budidaya di jalan pencak silat, tingkat batas garis keturunan juga dapat diselesaikan sesuai dengan kekuatan, situasi, dan berbagai faktor eksternal seseorang untuk menyelesaikan transformasi dan peningkatan. Hanya saja prosesnya sangat berbahaya dan sulit. Chou Hen benar-benar tidak percaya bahwa batas garis keturunan yang dia miliki adalah tubuh suci yang legendaris. Ini sungguh tidak terduga. Melihat pihak lain sepertinya tidak bercanda, Chou Hen mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Mengapa Anda ingin membantu saya? Itu mudah. Mulut Li Wu Sang membentuk senyuman tipis. Tenggorokannya bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia dengan lembut melontarkan sebuah kalimat. Karena kita memiliki mata yang sama. Apa? Begitu dia selesai berbicara, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Li Wu Sang. Kemudian, pupil matanya berubah menjadi ungu setan. Tiga. Karena kita memiliki mata yang sama. Ini. Melihat mata ungu Li Wu Sang yang mempesona, mata Chou Hen melebar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kamu juga memiliki tubuh murid suci iblis. Li Wu Sang tersenyum dan memfokuskan pandangannya. Cahaya ungu di matanya menghilang dan kembali ke warna normalnya. Iya, kebetulan sekali. Lalu antara kamu dan aku. Mata Chou Hen bersinar dengan serius. Li Wu Sang ragu-ragu sejenak dan kemudian tersenyum, jangan terlalu memikirkannya. Dunia ini luas dan tidak terbatas. Tidak ada yang aneh jika dua orang bermata iblis bertemu secara tidak sengaja. Saya kebetulan melewati kota hujan api hari itu dan merasakan kekuatan garis keturunan mata iblis di tubuh Anda, jadi saya menyelamatkan Anda. Jadi begitu, Chou Hen mulai merenung. Mata Li Wu Sang bersinar dengan sedikit kerumitan dan kemudian dia berkata, ini adalah takdir. Aku akan mengajarimu cara mengendalikan kekuatan mata iblis. Chou Hen terkejut, terima kasih, senior. Li Wu Sang sedikit menganggup dan berkata, itu sama dengan batasan garis keturunan manapun di dunia. Tidak peduli seberapa kuat tubuh suci, tidak peduli seberapa kuat tubuh suci, ia memerlukan pengembangan diri sendiri sebagai fondasinya. Kalau tidak, sekuat apapun garis keturunannya, ia tidak akan bisa melepaskan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Misalnya, tidak ada banyak perbedaan antara badan suci dan badan bela diri. Kekuatan tubuh murid suci iblis ada pada aspek teknik mata. Saat Anda belajar mengendalikan kekuatan mata iblis, kekuatan tubuh suci akan menjadi semakin kuat. Badan murid suci iblis dibagi menjadi sembilan tahap, dari satu bintang hingga sembilan bintang. Yang terendah adalah satu bintang dan yang tertinggi adalah sembilan bintang. Setiap kali Anda menerobos, mata iblis akan memberi Anda kekuatan baru. Mata iblis bintang sembilan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Li Wuxiang berhenti dan berkata kepada Cuhen, kekuatan garis keturunanmu baru saja bangkit. Kamu bahkan belum mencapai satu bintang pun, jadi kekuatan tubuh suci sangat lemah. Saya hanya dapat memahami teknik mata yang paling dasar, tetapi teknik mata yang paling dasar pun masih merupakan kekuatan yang membuat orang terkagum-kagum. Teknik dasar mata, wajah Cuhen dipenuhi dengan antisipasi. Coba gunakan kekuatan mata iblis lagi, kata Li Wuxiang. Cuhen menganggup dan perlahan menutup matanya. Kemudian, dia mulai mengedarkan kiprimordial di tubuhnya. Ditemani sedikit sensasi terbakar di matanya, Cuhen membuka matanya. Pupil matanya yang sebelumnya jernih dan hitam pekat segera berubah menjadi ungu muda yang jahat. Ekspresi persetujuan muncul di wajah Li Wuxiang saat dia berkata, Perhatikan baik-baik apa yang saya lakukan. Melakukan apa? Cuhen kaget dan menatapnya dengan bingung. Ruang di depannya tampak berputar. Pupil ungu Cuhen mengerut. Saat itu juga, struktur meridian Li Wuxiang muncul di benaknya. Saya melihat semua meridian utama di tubuh Anda. Apalagi, Li Wuxiang bertanya. Juga? Juga, mata Cuhen menyipit saat dia tanpa sadar berkata, Kamu mengerahkan esensi intisarimu dan mengumpulkannya di tangan kirimu. Sangat bagus. Suara mendesing. Begitu Li Wuxiang mengatakan itu, tubuh Cuhen bergetar. Kekuatan mata iblis dengan cepat mundur, Dan pupil ungu iblis kembali ke warna hitam normal. Bagi Cuhen saat ini, ini adalah batasnya. Apa itu tadi? Li Wuxiang tersenyum dan menjelaskan, Mata iblis dapat melihat arah ki primordial orang lain Dan menentukan gerakan apa yang akan mereka gunakan pada detik berikutnya. Jika saya adalah lawan Anda, Saya akan mengumpulkan ki primordial di tangan kiri saya Dan menyerang Anda dari kiri. Namun, kamu yang memiliki mata iblis sudah dapat melihat apa yang akan aku lakukan. Anda dapat bertahan terlebih dahulu, Menghancurkannya, dan melakukan serangan balik. Dengan pemahaman Cuhen tentang kultivasi, Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa pentingnya Mengetahui apa langkah lawan selanjutnya. Seringkali ketika bertarung dengan lawan yang levelnya sama, Dia akan kalah karena tidak bisa menebak apa langkah lawan selanjutnya. Mata iblis dapat melihat arah ki primordial lawan Dan memprediksi langkah selanjutnya. Kemampuan ini sungguh luar biasa. Selain bisa melihat melalui arah true essence lawan, Kekuatan di menpupil juga bisa melipat gandakan tingkat mematikan Dari skill bela diri yang ditampilkan. Semakin tinggi level di menpupil, Semakin kuat kekuatan skill bela diri tersebut. Menjadi. Mendengarkan penjelasan Li Wuxiang, Cuhen menghela nafas takjub. Ini hanyalah teknik mata paling dasar. Garis keturunan mata iblis yang legendaris, Salah satu dari sepuluh badan suci terkuat, Benar-benar sesuai dengan namanya. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh mata iblis tingkat tinggi? Saat tubuh suci mata iblismu mencapai satu bintang, Itu akan memberimu kekuatan nirwana. Teknik ini sangat merusak bila keluar dari mata Anda. Kekuatan-kekuatan nirwana murid iblis bintang 2 Telah meningkat secara eksponensial. Ia juga dapat melihat apa yang dipikirkan orang lain. Namun, teknik ini harus digunakan dengan hati-hati Terhadap lawan yang jauh lebih kuat dari Anda. Mata setan bintang 3 Cuhen mendengarkan dengan cermat penjelasan Li Wuxiang, Tidak melepaskan detail apapun. Setelah lebih dari satu jam, Li Wuxiang akhirnya mengajari Cuhen karakteristik utama tubuh suci mata iblis, Serta metode dasar penggunaannya. Sebagai salah satu dari empat jenius di Saozong Cholege, Bakat dan pemahaman Cuhen sangat luar biasa. Dia dengan cepat menerima apa yang diajarkan Li Wuxiang. Batas garis keturunan badan suci memang luas dan mendalam. Cuhen menghela nafas dari lubuk hatinya. Setelah mencerna hal-hal baru dan penting ini. Setelah mencerna hal-hal baru dan penting ini, Cuhen bertanya dengan santai, Senior Li, apa garis keturunan terkuat di dunia ini? Li Wuxiang tersenyum, Matanya dipenuhi sedikit rasa panas dan rasa hormat. Garis keturunan terkuat di dunia ini adalah, Tubuh Ilahi Chaotik. Tubuh Ilahi yang kacau. Begitu dia mendengar kata, Kacau, Cuhen tidak bisa tidak memikirkan pemandangan yang baru saja dia lihat dalam keadaan meditasinya. Dunia sedang kacau, Dan di belakang mata iblis ungu besar itu ada sosok hitam setinggi 30 ribu meter. Sosok hitam itu memberi perasaan aneh pada Cuhen. Dia samar-samar merasa bahwa sosok hitam itu sepertinya bukan kekuatan dari tubuh suci mata iblis. Melihat ekspresi Cuhen yang sedikit bingung, Li Wuxiang tidak terlalu memikirkannya. Ia melanjutkan, Aku hanya tahu sedikit tentang tubuh Ilahi Chaotik. Di dunia ini, belum ada tubuh Ilahi Chaotik selama lebih dari 10 ribu tahun. Batas garis keturunan terkuat seperti ini bisa dikatakan telah hilang sama sekali. Cuhen terkejut. Tubuh Ilahi yang Chaotik menghilang. Benar, Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi tubuh Ilahi Chaotik di dunia ini. Nada suara Li Wuxiang sedikit menyesal dan rindu. Saya tidak tahu banyak tentang karakteristik tubuh Ilahi Chaotik. Saya hanya tahu bahwa tubuh Ilahi Chaotik kompatibel dengan semua kekuatan di dunia. Kompatibel dengan semua kekuatan di dunia. Iya. Li Wuxiang mengangguk. Kekacauan melahirkan segala sesuatu, dan tubuh Ilahi yang Chaotik juga dapat mengekstraksi kekuatan segala sesuatu. Adapun seberapa kuat tubuh Ilahi Chaotik itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Saya hanya mendengar bahwa tubuh Ilahi Chaotik dapat melawan semua kekuatan. Pada tingkat terkuatnya, ia dapat menghancurkan langit dengan satu tangan dan menghancurkan dunia dengan jentikan jari. Hancurkan langit dengan satu tangan dan hancurkan dunia dengan jentikan jari. Chu Han memiliki ekspresi takjub di wajahnya. Ini mungkin keinginan seumur hidup siapapun yang mengejar puncak Dao bela diri. Setelah memikirkannya sejenak, Chu Han bertanya lagi, Senior Li, lalu di dunia ini, adakah orang yang memiliki dua garis keturunan berbeda? Ada banyak hal aneh di dunia ini? Li Wuxiang memberikan jawaban yang relevan. Li Wuxiang memberikan jawaban yang relevan. Namun, kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Bahkan di antara 10 ribu orang jenius yang telah melewati batas garis keturunan, mungkin tidak ada satupun yang memiliki dua konstitusi. Chu Han menghela nafas ringan. Matanya menyipit saat dia berpikir keras. Itu saja untuk hari ini. Anda dapat mengikuti metode yang saya ajarkan untuk berlatih mengendalikan kekuatan mata iblis. Jika ada hal lain yang belum Anda pahami, Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Nada bicara Li Wuxiang lembut. Chu Han sedikit menganggupkan kepalanya sebagai isyarat. Terima kasih, senior. Li Wuxiang mengangkat tangannya dan berbalik untuk pergi. Dengan sangat cepat, hanya Chu Han yang tersisa. Lingkungan yang tenang dan terpencil perlahan-lahan menenangkan emosi gelisah di hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki tubuh bela diri? Lalu bagaimana jika dia memiliki tubuh suci? Seperti yang dikatakan Li Wuxiang, bahkan garis keturunan terkuat pun membutuhkan kultifasinya sendiri sebagai fondasinya. Jika fondasinya tidak bagus, maka memiliki tubuh suci tidak ada gunanya. Jika kekuatannya tidak cukup baik, maka tubuh bela diri bisa membunuh tubuh suci. Chu Han segera menenangkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan mulai mengikuti metode yang diajarkan Li Wuxiang kepadanya untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan kekuatan mata iblis. Aku, Chu Han, bersumpah untuk tidak menjadi orang lemah. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak martabatku sebagai seorang laki-laki. Suatu hari nanti, dia akan mampu dengan sempurna mengontrol dan menampilkan kekuatan garis keturunan dari tubuh suci murid iblis. 4. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Chu Han telah berada di Gunung Kisen selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, Chu Han dapat menggunakan kekuatan mata iblis dengan bantuan Li Wuxiang. Keduanya sering berkomunikasi satu sama lain, tidak hanya tentang tubuh suci mata iblis, tetapi juga tentang seni bela diri lainnya. Chu Han juga akan meminta nasihat Li Wuxiang. Li Wuxiang juga sangat bersedia menjelaskannya kepada Chu Han. Setelah interaksi beberapa hari ini, pertahanan terakhir di hati Chu Han menghilang. Namun karena kejadian sebelumnya, hampir tidak ada senyuman di wajah Chu Han. Di samping danau di belakang gunung, Chu Han duduk di atas batu selebar 3 meter seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Pada posisi dantian di perut bagian bawah, sekelompok true essence yang kuat berputar dengan cepat. Aura yang dipancarkan dari tubuh Chu Han berfluktuasi antara kuat dan lemah, seolah-olah ada kekuatan yang terus melonjak di dalam tubuhnya. Berdengung. Tiba-tiba, aliran udara di sekitarnya menjadi kacau balau. Pada saat berikutnya, aura Chu Han tiba-tiba menembus batas tertinggi aslinya dan melangkah ke ketinggian baru. Gelombang udara tak berbentuk keluar dari tubuh Chu Han. Cabang-cabang dan dedaunan mati di tanah segera terlempar ke segala arah. Hah! Lalu, Chu Han perlahan membuka matanya dan mengeluarkan napas suram. Cahaya terang muncul di matanya. Saya akhirnya berhasil menembus tahap ketujuh dari alam pembukaan meridian. Jalur budidaya seni bela diri dimulai dengan memurnikan tubuh, membuka meridian dan memasuki seni bela diri, kemudian alam pembukaan esensi, alam kondensasi asal, alam formasi inti, terbang melalui udara. Seniman bela diri manapun akan membangun fondasinya dengan menyempurnakan tubuh dan ki mereka. Hanya ketika tubuh mencapai kekuatan tertentu barulah mereka dapat membuka meridian bela diri utama di dalam tubuh. Ada sembilan meridian bela diri utama dalam tubuh manusia. Setiap kali meridian bela diri dibuka, kekuatan esensi sejati dalam tubuh akan berlipat ganda. Terlebih lagi, esensi sejati dapat mengalir tanpa hambatan di meridian bela diri, dan kekuatan ledakannya akan lebih besar lagi. Setelah berhasil membuka meridian bela diri pertama, seseorang akan melangkah ke alam pembukaan meridian. Ada sembilan peringkat di ranah pembukaan meridian. Ketika kesembilan meridian utama dibuka, salah satunya akan berada di peringkat kesembilan. Pada saat itu, esensi sejati akan mengalir tanpa hambatan melalui sembilan meridian utama, dan dia akan mampu menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, alam pembukaan elemental. Membuka meridian utama mungkin tampak sederhana, namun kesulitan mengolahnya sangat tinggi. Pada tingkat pembukaan meridian, seseorang harus berkultivasi sendiri secara perlahan. Selama proses ini, jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar meridiannya akan robek dan ia akan terluka. Kultivasi Cuhan sebelumnya berada di puncak alam pembukaan meridian tingkat ke-6. Di antara rekan-rekannya di seluruh Flaming Rain City, dia pasti bisa disebut sebagai eksistensi yang luar biasa. Adapun kepala dari empat jenius besar Universitas Saozong, Liu Xiao, dia bahkan lebih kuat. Dia berada di alam pembuka saluran tingkat ke-7. Ditambah dengan lion power marsial fisik yang dimilikinya, ia dianugerahi gelar elit muda nomor 1 di kota itu tahun ini. Kini, Cuhan juga berhasil membuka pembuluh darah bela diri ke-7-nya. Dari segi tingkat kultivasi, dia tidak lagi kalah dengan Liu Xiao. Menurut perkiraan awal, aku memerlukan waktu dua bulan lagi untuk memasuki alam pembuka saluran tingkat ke-7. Fisik suci murid iblis memang sangat kuat. Cuhan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Lalu, kilatan dingin muncul di matanya. Liu Xiao, aku akan segera mendapatkan kembali hutangmu padaku dengan bunganya. Cuhan sedikit menenangkan emosi yang bergelombang di dalam hatinya. Tanpa istirahat, dia mulai mengerahkan esensi sejati dalam tubuhnya untuk melatih pengendalian kekuatan murid iblis. Dia sudah meninggalkan Flaming Rain City selama lebih dari sebulan. Tinggal kurang dari dua bulan lagi untuk penilaian siswa baru di Provinsi Teifung, salah satu dari lima akademi bela diri terbaik di Ibu Kota Kekaisaran. Di waktu berikutnya, Cuhan harus segera menguasai kekuatan fisik suci murid iblis. Dengeng dengungan. Setelah beberapa saat, Cuhan memasuki kondisi kultivasi meditatif. Esensi sejati yang gelisah mengalir di tubuhnya. Gumpalan cahaya ungu iblis menyebar dari tubuhnya. Dengan Cuhan sebagai pusatnya, ia membentuk topan ungu yang berputar dengan cepat. Aliran udara di sekitarnya menjadi lebih kacau. Daun-daun berguguran beterbangan dan debu memenuhi udara. Segera, Cuhan terhubung dengan kekuatan fisik suci murid iblis melalui dunia kesadaran meditasinya. Di puncak langit yang redup dan luas, sepasang murid iblis ungu besar tergantung di langit, menunjukkan aura iblis dan iblis. Cuhan dengan hati-hati berkomunikasi dengan kekuatan fisik suci murid iblis. Dibandingkan dengan awal ketika dia tidak memahami apapun, Cuhan saat ini dapat dengan terampil mengintegrasikan kekuatan garis keturunan murid iblis dengan esensi sejatinya. Namun, tidak lama setelah Cuhan merasakan kekuatan fisik suci murid iblis, kekuatan yang bergejolak dan menghancurkan bumi tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, di belakang murid iblis, dunia berada dalam kekacauan, dan langit dipenuhi bintang. Dunia kekacauan yang luas dan tak terbatas muncul, dan di dalam dunia kekacauan itu, bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul di langit galaksi kekacauan. Bayangan hitam itu tingginya puluhan ribu kaki, dan garis besarnya berbentuk manusia, seperti iblis tak tertandingi yang berdiri di dunia ini. Ini bayangan hitam yang aneh lagi. Cuhan kaget. Kali ini, dia dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan antara bayangan hitam ini dan kekuatan fisik suci murid iblis. Ini jelas merupakan kekuatan yang berbeda. Apakah memang ada dua batas garis keturunan yang berbeda di tubuhku? Cuhan terkejut dan curiga. Setelah berpikir sejenak, dia mencoba mendeteksi bayangan hitam besar seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kekuatan fisik suci murid iblis. Ledakan. Saat Cuhan menyentuh bayangan hitam, di detik berikutnya, kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Spiritual aether dalam tubuh Cuhan seperti semburan yang menerobos bendungan, terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan aneh ini tidak hanya mengintegrasikan kekuatan aether spiritual, namun juga tidak memiliki konflik dengan fisik suci murid iblis. Namun, Cuhan segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang diakira. Kekuatan bayangan hitam aneh dan kekuatan fisik suci murid iblis langsung memenuhi tubuhnya, dan Cuhan hanya merasakan sakit yang membengkak di meridiannya. Di bawah perpaduan kedua kekuatan ini, seolah-olah tubuhnya akan hancur dan menerobos. Tidak baik. Cuhan terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa dengan bebas mengendalikan fisik suci murid iblis, apalagi, memprovokasi, kekuatan lain yang tidak diketahui pada saat yang sama. Segera, Cuhan dengan cepat memutus hubungan antara dua kekuatan dan kembali ke kondisi budidaya meditasi. Namun, sesaat setelah memutus kekuatan fisik suci murid iblis, kekuatan aneh lainnya tidak meredah dengan patuh. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keluar dari tubuh Cuhan dan menyelimuti tubuhnya, seperti api hitam api iblis yang aneh. Cuhan mengepalkan tangannya, dan urat biru di lengan dan lehernya muncul. Dia mengatupkan giginya dan memaksa keluar kekuatan ini. Berdengung. Tiba-tiba, dua cahaya tajam melintas di mata Cuhan, dan kemudian lingkaran hitam tebal menyebar dari tubuhnya. Bang. Dengan suara teredam yang berat, batu selebar tiga meter di bawah Cuhan tiba-tiba pecah, dan retakan yang saling bersilangan menyebar seperti jaring laba-laba. Yang lebih mengejutkan lagi adalah retakan dalam yang memanjang di sepanjang batu hingga hampir lima meter di bawah tanah. Sungguh mengejutkan. Ini. Cuhan, yang belum pulih sepenuhnya dari keterkejutannya, benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Ini disebabkan oleh dia tadi. Cuhan sangat terkejut melihat bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya dan retakan di tanah. Tingkat kekuatan penghancur ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Wu Siu, yang berada di alam pembuka saluran tingkat ketujuh. Dan kekuatan ini tidak berasal dari fisik suci murid iblis. Kalau begitu, memang ada batas antara dua garis keturunan di tubuhku. Sehubungan dengan penemuan ini, Cuhan terkejut dan bahagia, tetapi pada saat yang sama, dia bingung. Jika hal semacam ini menyebar, sensasi apa yang akan ditimbulkannya? Dia tidak berani membayangkan, dan dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa begitu masalah ini tersebar, dia pasti akan dibunuh. Setelah bersemangat, suasana hati Cuhan berangsur-angsur menjadi tenang. Baru saja, dia ingin bertanya pada Li Wu Xiang, tetapi setelah dipikir-pikir, dia masih menolak gagasan itu. Bukan karena Cuhan tidak mempercayai Li Wu Xiang, namun bagi Cuhan yang baru saja mengalami naik turunnya hidup, kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, itu tidak sesederhana yang ia kira. Dunia ini tidak sesederhana yang dia kira. Bahkan mereka yang berteman dekat dengan Anda hari ini mungkin akan menusuk Anda dari belakang besok. Cuhan merasa bahwa tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia perlu memiliki rahasianya sendiri. Tanpa ragu, memiliki dua kekuatan garis keturunan yang berbeda jelas merupakan rahasia terbesar yang hanya dia ketahui. Cuhan menyipitkan matanya, dan sosok hitam besar itu muncul di benaknya. Ini jelas merupakan batasan lain antara garis keturunan. Meskipun jika dia bertanya pada Li Wu Xiang, dia mungkin bisa dengan cepat mengetahui seperti apa fisiknya. Namun secara komparatif, Cuhan berharap dia bisa mengungkap tabir ini selangkah demi selangkah di masa depan. Fisik seperti apa itu? Cuhan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, sebelum aku mengetahuinya, aku akan memanggilmu, tubuh Cautic, untuk saat ini. Cautic Body, inspirasi nama ini berasal dari, Cautic Divine Body, yang telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Selain itu, setiap kali bayangan hitam yang mengjulang tinggi itu muncul, Cuhan akan dapat merasakan langit berbintang kekacauan utama yang luas dan megah. Tentu saja, Cuhan tidak berani menghubungkan batas antara garis keturunannya dan tubuh ilahi Cautic. Baginya, itu hanyalah sebuah nama dan kerinduan di hatinya. Kekuatan tubuh Cautic dapat mencakup segala hal. Ia bisa menghancurkan langit dengan satu tangan dan menghancurkan dunia dengan jentikan jari. Bisa dikatakan ini adalah dambaan dan dambaan setiap orang yang menekuni puncak ilmu bela diri. Cuhan yang muda dan berdarah panas juga mendambakan hal ini. Alhasil, ia menamai batas garis keturunannya yang tidak diketahui itu dengan tubuh Cautic sebagai salah satu bentuk rezekinya. Tubuh kacau, tubuh kacau. Cuhan bergumam pada dirinya sendiri. Dia semakin menyukai nama ini. Meskipun dia tidak tahu batas garis keturunan apa yang dimiliki, tubuh Cautic, kekuatan penghancur yang ditunjukkannya sebelumnya seharusnya melampaui tubuh bela diri dan melampaui tubuh pertempuran. Terserah, aku akan perlahan mempelajari kekuatan tubuh Cautic di masa depan. Cuhan mengepalkan tangannya, dan cahaya cemerlang melintas di matanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, mulai hari ini dan seterusnya, fakta bahwa dia memiliki dua garis keturunan akan menjadi rahasia terbesarnya. Sebelum dia memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia ini, dia pasti tidak bisa menyebutkannya kepada siapapun. Masih ada lebih dari sebulan. Api kota hujan. 5. Titik balik matahari musim semi dan titik balik matahari musim panas, semuanya berkembang. Gunung belakang gunung Kisen yang terpencil sudah dipenuhi dengan bunga gunung berwarna-warni. Di area terbuka di samping danau, Cuhan sedang berlatih serangkaian teknik tinju yang sangat indah. Aura yang kuat terus-menerus keluar dari tubuh Cuhan. Aliran udara dalam radius belasan meter menjadi kacau dan tergesa-gesa. Cabang-cabang dan dedaunan mati di tanah menari-nari di udara. Teknik tinju Cuhan seperti seekor harimau yang melahirkan angin. Itu sehalus air yang mengalir. Di dalam keanggunannya, itu bercampur dengan kekuatan tersembunyi. Ia lincah dan tidak kekurangan keganasan. Energi tinju yang kuat terus-menerus memicu lapisan gelombang udara, lapis demi lapis, menunjukkan kekuatannya yang besar. Berdengung. Tiba-tiba, aura Cuhan tiba-tiba naik dan kilatan dingin muncul dari sudut matanya yang tajam. Tinju kanannya, yang dibungkus dengan energi asal klasik, menghantam tanah dengan kekuatan seribu kati. Tinju astral gelap. Ledakan. Seiring dengan teriakan diam Cuhan, kekuatan tinju yang menakjubkan mengalir dengan kuat. Tanah berguncang tanpa henti, dan retakan padat menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Uing-puing di tanah beterbangan kemana-mana, dan kerikil serta debu dengan berbagai ukuran seperti ngengat yang terkejut, meledak ke segala arah. Debu beterbangan dan lumpur berceceran ke segala arah. Cuhan menarik kembali esensi sejatinya, dan di antara alisnya, ada ekspresi terkejut dan gembira. Saya tidak pernah menyangka bahwa tubuh caotik akan memiliki kemampuan seperti itu. Ketangguhan tubuh, tendon, dan tulang saya jauh lebih kuat dari dua bulan lalu, Cuhan menatap tangannya dan bergumam pelan. Lebih dari sebulan yang lalu, Cuhan tiba-tiba menemukan bahwa selain tubuh suci murid iblisnya, dia juga memiliki batas garis keturunan misterius lainnya. Setelah menyebut garis keturunan sebagai tubuh caotik, Cuhan menggunakan kekuatan tubuh mata mengerikan suci dengan bantuan Li Wuxiang di siang hari. Di malam hari, dia mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan dari tubuh caotik sendirian. Setelah melakukan penelitian yang cermat, ia menemukan bahwa tubuh caotik dapat memperkuat tubuhnya dalam segala aspek. Dengan meningkatnya kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan teknik bela diri yang dia lakukan juga lebih besar dari sebelumnya. Dan ini hanya kekuatan tahap awal dari tubuh caotik. Aku benar-benar bertanya-tanya akan seperti apa jadinya ketika mencapai tahap selanjutnya. Ada sedikit antisipasi di mata Cuhan. Tidak lama setelah terbangun, dia mampu menyempurnakan tubuh fisiknya dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh tubuh suci murid iblis pada tahap ini. Tentu saja, kekuatan garis keturunan mata iblis sebagian besar tercermin pada aspek teknik mata. Berdasarkan pemahaman Cuhan saat ini, jelas bahwa tubuh suci murid iblis memiliki kekuatan yang lebih menakjubkan. Bagaimanapun, Cuhan tahu bahwa jalannya masih panjang di masa depan. Bisa atau tidaknya dia menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tubuh suci di masa depan, masih ada proses yang panjang. Sepertinya kamu sudah pulih dengan baik. Saat ini, tawa lembut Li Wu Shang terdengar. Cuhan berbalik dan melihat pria dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan dengan mantap ke arahnya. Li senior. Cuhan berjalan dan menangkupkan tinjunya, membungkus sedikit. Li Wu Shang dengan kasar mengamati sekeliling yang dihancurkan oleh Cuhan, wajahnya sedikit banyak terperangah. Ini bahkan belum tiga bulan dan kamu sudah bisa menggunakan kekuatan murid iblis sampai tingkat ini. Bakatmu tidak buruk. Tidak buruk. Cuhan menyentuh hidungnya, sedikit malu. Omong-omong, ketika dia di Saozong Chol Lege, dia belum pernah mendengar kata, tidak buruk. Pada dasarnya, itu semua adalah pujian seperti, bakat luar biasa, bakat yang sangat tinggi, luar biasa, dan seterusnya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu mudah dimengerti. Seorang guru dunia lain seperti Li Wu Shang telah melihat banyak orang jenius yang mengerikan. Kata-katanya, tidak buruk, sudah mendapat penilaian yang sangat tinggi. Ini semua berkat bimbingan senior. Li Wu Shang tersenyum tipis. Sebelum dia dapat berbicara, Cuhan melanjutkan, Senior, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya baru saja akan mencari Anda. Oh, Li Wu Shang memasang ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Cuhan menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, saya akan meninggalkan gunung Kisen besok. Li Wu Shang sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Cuhan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, menurut kemajuanmu saat ini, kamu bisa menerobos mata iblis bintang satu dalam tiga bulan. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi setelah itu? Terima kasih atas niat baikmu, Senior. Cuhan bahkan tidak memikirkannya sebelum menolak. Mata dinginnya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Beberapa hari lagi, akan ada ujian Provinsi Teifung. Saya sudah mempersiapkan hari ini selama tiga tahun. Juga, orang-orang yang menyakitiku, aku harus membuat mereka membayarnya. Mata Li Wu Shang menyipit. Dengan bakat Cuhan, rumah bela diri mana yang tidak akan memperjuangkannya. Namun, apa yang terjadi sebelumnya telah meninggalkan, simpul, di hati Cuhan. Jika dia tidak melepaskan ikatan ini, itu akan berdampak signifikan pada budidaya Cuhan di masa depan. Li Wu Shang tidak berusaha membujuknya lagi. Mengenal satu sama lain adalah takdir. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Saat Li Wu Shang berbicara, dia mengeluarkan secarik batu giok. Ini hanya mereka yang memiliki garis keturunan mata iblis yang dapat membaca keterampilan bela diri dan metode budidaya di slip giok ini. Namun, sebagian besar keterampilan bela diri dan teknik budidaya mengandung batasan. Anda hanya dapat membacanya setelah kultivasi Anda menembus ke tingkat yang sesuai. Li Wu Shang menyerahkan slip giok itu kepada Cuhan. Memegang slip batu giok tebal di tangannya, hati Cuhan memiliki rasa terima kasih yang tak terlukiskan. Menyelamatkan nyawanya, menghilangkan keraguannya, mengajarinya keterampilan, dan memberinya harta. Cuhan mengepalkan tangannya, lalu berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Junior berterima kasih atas kebaikan senior yang luar biasa. Cuhan pasti akan mengukir kebaikan senior di hatiku. Jika ada hari di masa depan, aku pasti akan membalasnya. Silakan bangkit. Li Wu Shang membantu Cuhan bangkit dari tanah dan tersenyum hangat. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Li Wu Shang mengangkat tangan kirinya. Setitik cahaya kemasan berkedip di ujung jari telunjuknya. Li Wu Shang dengan santai menjentikannya, dan setitik cahaya kemasan memasuki dahi Cuhan. Cuhan seperti kunang-kunang. Senior, kamu. Cuhan menatapnya dengan bingung. Ini adalah segel yang kupasang khusus untuk tubuh suci mata iblismu. Saat kamu menggunakan kekuatan mata iblis secara normal, warna matamu tidak akan banyak berubah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Junior mengerti. Cuhan menganggupkan kepalanya dengan serius dan setuju. Junior pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang batas garis keturunan mata iblis dan kamu. Kamu sangat pintar. Li Wu Shang tampak terkesan. Tubuh suci mata iblis sangat penting. Jika berita bahwa kamu memiliki garis keturunan mata iblis tersebar, kamu tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kamu harus mengetahui hal ini. Ya. Kalau begitu istirahatlah dengan baik hari ini dan turun gunung besok pagi. Li Wu Shang melambaikan lengan bajunya, memamerkan sikap seorang master dunia lain. Terima kasih, senior. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari tiga bulan, rasa terima kasih Cuhan terhadap Li Wu Shang bukanlah sesuatu yang bisa diungkapkan dalam beberapa kata. Anugerah, penyelamatan hidup, ini saja sudah cukup untuk diingat Cuhan selama sisa hidupnya. Pada malam hari, setelah berbagi makan malam dengan Li Wu Shang dan mengobrol menyenangkan, Cuhan kembali ke kamarnya. Melihat kamar yang dia tinggali selama hampir tiga bulan, suasana hati Cuhan agak berat. Pada saat yang sama, memikirkan tentang hal-hal dan orang-orang yang akan dia hadapi ketika dia kembali ke Flame City besok, cahaya dingin muncul di mata Cuhan. Lalu, Cuhan tidak berbaring untuk beristirahat. Sebaliknya, dia mengeluarkan slip giok yang diberikan Li Wu Shang padanya. Sambil memegang slip giok di telapak tangannya, dia merasakan perasaan solid yang nyaman. Masih beberapa hari perjalanan dari gunung Kisen ke kota api. Aku bisa belajar seni bela diri sambil dalam perjalanan. Setelah berbicara, Cuhan membuka gulungan batu giok. Namun, dia melihat gulungan batu giok itu benar-benar kosong. Tidak ada kata-kata sama sekali. Sambil berpikir, Cuhan mengerahkan kekuatan murid iblis di dalam tubuhnya. Sensasi terbakar yang samar muncul di matanya, dan pupil Cuhan segera bersinar dengan kilau ungu yang tidak jelas. Seperti yang dikatakan Li Wu Shang sebelumnya, segel yang dia pasang dapat mengubah warna mata iblis. Kecuali seseorang menatap mata Cuhan dari jarak dekat, mereka hanya akan bisa melihat cahaya ungu samar. Dalam keadaan normal, akan sulit untuk diperhatikan. Tentu saja, segel ini tidak akan berpengaruh pada kekuatan tubuh suci mata iblis. Dengeng dengungan. Pada saat ini, batu giok kosong di depan Cuhan memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh. Murid Cuhan sedikit menyusut, dan dia dengan cepat menyuntikkan sedikit kesadaran ke dalam slip giok. Ledakan. Cuhan hanya merasakan kilatan cahaya putih, dan kesadarannya ditarik oleh semacam kekuatan. Detik berikutnya, di depan mata Cuhan, bola cahaya aneh melayang. Cahayanya seukuran kepalan tangan, dan terbagi menjadi dua warna. Kebanyakan berwarna merah, dan hanya sedikit yang berwarna emas. Cuhan memahami bahwa setiap bola cahaya melambangkan keterampilan bela diri atau metode kultivasi. Dia hanya bisa mengolah teknik seni bela diri yang berwarna emas. Adapun keterampilan bela diri dan metode budidaya yang memancarkan cahaya merah, hanya dapat diperoleh ketika budidaya seseorang telah mencapai tingkat yang sesuai. Cuhan menghela nafas pada dirinya sendiri. Senior Li benar-benar bijaksana. Tanpa penundaan, Cuhan melintas ke arah dua bola cahaya emas yang paling dekat dengannya. Saat dia menyentuh dua bola cahaya, dua informasi berbeda muncul di benak Cuhan. Langkah Naga Jelajah Biduk, teknik gerakan yang berasal dari susunan tujuh bintang biduk. Bergerak mengelilingi ke tujuh bintang, dan lincah seperti naga yang berenang. Penguasaan hebat, datang dan pergi seperti angin, dan jadilah seperti hantu. Telapak tangan penghancur gunung air terjun besar, teknik telapak tangan yang menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Kumpulkan kekuatan esensi sejati di kedua telapak tangan, dan serang dalam sekejap. Ada kelembutan dalam kekerasan, dan kekuatan eksternal bercampur dengan kekuatan tersembunyi. Sulit untuk bertahan melawan. Menerima informasi di benaknya, Cuhan bahkan lebih terkejut. Teknik seni bela diri yang diberikan senior Li Wu Xiang kepadanya sungguh luar biasa. Misalnya, telapak penghancur gunung air terjun besar jelas lebih baik daripada teknik seni bela diri terkuat yang pernah dia kuasai, tinju aura gelap tujuh pembunuh. Hati Cuhan dipenuhi dengan antisipasi. Teknik seni bela diri tingkat berapa yang memancarkan bola lampu merah itu. Setelah sedikit menenangkan hatinya yang gelisah, Cuhan segera memilih dua teknik bela diri, langkah naga jelajah biduk dan telapak penghancur gunung air terjun besar. Meski hanya tinggal beberapa hari lagi hingga penilaian Provinsi Teifung, Cuhan tetap yakin bisa menguasainya dengan bakat luar biasa yang dimilikinya. Selain itu, ada dua kekuatan garis keturunan, badan suci murid iblis dan kekuatan caotik. Malam berlalu. Di pagi hari, kabut pagi di hutan sangat menusuk tulang. Li senior, Cuhan akan pergi sekarang. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan kembali berkunjung. Pergi, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Di jalan beraspal biru menuruni gunung, sosok Cuhan perlahan-lahan semakin menjauh. Li Wuxiang memandangi sosok pemuda yang perlahan-lahan kabur itu, dan matanya yang dalam melonjak dengan kerumitan yang tak terlukiskan. 6. Setelah tiga bulan, Kota Hujan Berkobar akhirnya menyambut penilaian Provinsi Teifung yang telah lama ditunggu-tunggu. Di masa lalu, jika generasi muda Kota Hujan Berkobar ingin masuk Akademi Bela Diri Terkenal, mereka harus pergi ke Kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, tahun ini Provinsi Teifung datang sendiri untuk merekrut mahasiswa. Ini adalah peristiwa yang mulia bagi seluruh Kota Hujan Berkobar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Provinsi Teifung mengadakan penilaian di Keluarga Ye. Terlebih lagi, itu terjadi pada pesta ulang tahun nona muda dari Keluarga Ye, Ye Yu. Itu luar biasa. Saya tidak menyangka Keluarga Ye memiliki hubungan dengan Provinsi Teifung, salah satu dari lima akademi besar Kerajaan Bintang Suci. Apakah era di mana Keluarga Ye memimpin Kota Hujan Berkobar akan segera hadir? Mungkin, siapapun yang memanjat pohon besar di Provinsi Teifung secara alami akan sejahtera di masa depan. Ayo pergi ke Keluarga Ye dan ikut bersenang-senang. Mari kita lihat berapa banyak pemuda jenius dari Saozong Chol Lege yang berhasil masuk ke Provinsi Teifung. Empat orang jenius pasti bisa melakukannya. Kamu salah. Itu adalah tiga orang jenius. He he, maafkan aku. Salah satunya cacat. Di tengah keributan dan kegembiraan, pesta ulang tahun wanita muda dari Keluarga Ye, Ye Yu, dimulai dengan tenang. Saat menjelang tengah hari, Keluarga Ye sudah penuh dengan tamu. Sebagai salah satu keluarga teratas di Kota Hujan Berkobar, Keluarga Ye memiliki reputasi yang sangat tinggi di kota tersebut. Di rumah Keluarga Ye yang didekorasi dengan mewah dan luas. Karpet merah baru dipasang langsung dari pintu masuk Keluarga Ye hingga halaman depan. Untuk memenuhi penilaian Provinsi Teifung, Keluarga Ye secara khusus merenovasi halaman depan menjadi platform yang luas. Di tengah peron terdapat platform persegi dengan panjang dan lebar lebih dari 50 meter. Itu megah dan megah. Di mansion, ada kuali suara yang mendidih dan sangat hidup. Dan di arah platform pusat, ada juga tribun megah. Di platform pengamatan, empat sosok dengan sikap luar biasa sedang duduk di kursi lebar yang nyaman. Sekilas, hanya empat orang ini yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Apakah para pemimpin Keluarga Liu, Keluarga Liang, dan Dekan Saozong sudah tiba? Sungguh jarang. Sudah lama sekali sejak tokoh-tokoh besar Flaming Rain City berkumpul. Saya pikir ini sebagian besar disebabkan oleh Provinsi Teifung. Kerumunan di bawah panggung berdiskusi dengan penuh semangat, dan masing-masing dari mereka memperlihatkan ekspresi kagum. Yang duduk paling kiri adalah kepala keluarga Liang, Liang Hui. Usianya sekitar 40 tahun. Tangannya diletakkan rata di kedua sisi kursi lebar, dan ekspresinya sangat tenang. Di samping Liang Hui ada seorang pria parubaya berjubah panjang. Mata pria itu dalam, dan terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia adalah kepala keluarga Liu, Liu Xuan. Sedangkan yang paling kanan adalah seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an. Dia memutar dua bola besi di telapak tangannya dengan kecepatan konstan, memberikan perasaan mantap bahwa dia stabil seperti gunung. Dia adalah Dekan Universitas Saozong, King Xi. Dan di antara mereka berempat, pria parubaya tampan yang duduk di tengah adalah kepala keluarga Ye, Ye Qing. Ye Qing duduk di kursi lebar dengan senyum tipis di wajahnya. Bagi Ye Qing, acara hari ini tidak sesederhana ulang tahun putri kesayangannya, Ye Yu. Para tamu telah tiba, dan petasan ditembakkan. Suasana gembira menyelimuti setiap sudut keluarga Ye. Namun, saat ini, orang yang paling menarik perhatian bukanlah tiga kepala keluarga dan Dekan Universitas Saozong, melainkan dua pemuda yang masing-masing duduk di kursi keluarga Liu dan keluarga Liang. Kakak senior Liu Xiao sangat tampan. Kakak senior Liang Yi Ming juga sangat kedinginan. Di antara para jenius di Saozong Cho Le Ge, saya paling mengagumi mereka berdua. Banyak gadis di sekitar mereka memandang keduanya seolah-olah mereka sedang tergila-gila. Sebagai jenius nomor satu di Saozong tahun ini, Liu Xiao menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dia bersemangat tinggi dan penuh kesombongan. Penampilan Liang Yi Ming dingin dan tidak tersenyum. Temperamennya yang menyendiri seperti elang padang rumput. Nona Ye Yu akan keluar. Tiba-tiba, keributan terjadi di bawah panggung, dan tatapan semua orang mengarah ke tempat yang sama secara serempak. Di bawah segala macam tatapan iri, seorang wanita muda, anggun, dan mulia berjalan keluar dari halaman dalam keluarga Ye. Nona Ye Yu sangat cantik hari ini. Omong kosong, Nona Ye Yu selalu cantik. Selamat, Nona Ye Yu, pada hari ulang tahunmu. Sebagai putri tertua dari keluarga Ye dan salah satu dari empat jenius di Universitas Saozong, Ye Yu sangat populer. Ye Yu, sebaliknya, sangat populer. Terlebih lagi, ini adalah ulang tahunnya yang ke-16. Penampilannya di atas panggung langsung memberikan perasaan yang menakjubkan kepada orang-orang. Yu Er, datang dan beri hormat pada kedua leluhur dan dekan, kata patriark dari keluarga Ye sambil tersenyum tipis. Sudut mulut Ye Yu dipenuhi dengan senyuman yang mengharukan. Dia berjalan dengan lembut ke tribun penonton dan membungkuk dengan sopan. Ye Yu menyapa Paman Liu, Paman Liang, dan Paman Din. Keponakanmu Er, kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Liu Xuan sambil tersenyum sambil sedikit mengangkat tangannya. Kamu kecil Er, dekan King Xi dari Saozong melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, aku punya hadiah untukmu. Begitu dia selesai berbicara, King Xi mengeluarkan sebuah kotak brokat yang sangat indah. Saat kotak brokat dibuka, aroma yang meresap ke dalam hati seseorang dan pil merah tua langsung muncul di pandangan semua orang. Pil tulang asal, Ye King mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ketika mereka mendengar tiga kata, pil tulang asal, wajah orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi keheranan. Mata King Xi sedikit menyipit saat senyuman bangga muncul di wajahnya. Kamu kecil Er, pil tulang asal ini cukup bagimu untuk menerobos ke tahap pembukaan Natal dalam waktu setengah tahun. Kamu harus bekerja keras. Ye Yu sangat senang. Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Mandin. Kamu Er pasti tidak akan mengecewakanmu. Haha bagus. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung, Ye Yu menerima pil tulang asal dari King Xi dan berdiri di samping patriar keluarga Ye, Ye King. Pada saat ini, Liu Xiao, yang tidak jauh darinya, berjalan ke sisinya dan berkata dengan senyum tipis penuh minat. Nona tertua Ye Yu, orang cacat itu tidak datang mencarimu lagi, kan? Alis Ye Yu menyatu dengan ringan saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, bagaimana menurutmu? Hehe, Liu Xiao tertawa bangga. Orang cacat dengan tangan dan kaki patah kemungkinan besar tidak akan bisa melewati gerbang keluarga Ye. Suasana meriah dan semarak terus memanas. Adapun nona kedua dari keluarga Ye, Ye Yao, yang berdiri di samping, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Matanya menjadi sangat rumit saat dia melihat kakak perempuannya, Ye Yu, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Kakak Chuhan, kamu di mana? Ye Yao dengan ringan menggigit bibir merahnya saat wajah mungilnya dipenuhi kekhawatiran. Dengan sangat cepat, semua orang terkenal di kota api hujan pada dasarnya telah tiba di keluarga Ye. Hanya Patriark dari Rumah Jenderal, Long San, yang tidak datang. Rumah Jenderal pasti tidak akan datang. Orang cacat itu, Chuhan, melakukan hal yang memalukan dan benar-benar kehilangan wajah Rumah Jenderal. Bahkan jika Patriark Long San datang, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan. Benar, haha. Rumah Jenderal yang dibicarakan semua orang juga merupakan kekuatan besar di kota api hujan. Selain itu, Chuhan telah diadopsi oleh Rumah Jenderal sejak ia masih muda. Awalnya, Patriark dari Rumah Jenderal, Long San, harus hadir pada kesempatan seperti itu. Namun, bukan hanya Patriark Long San yang tidak datang, tidak ada seorang pun dari Istana Jenderal yang hadir. Alasannya tentu saja karena Chuhan. Saat ini, di mata seluruh kota api hujan, Chuhan seperti orang cacat yang memalukan. Pekikan. Tiba-tiba, seruan elang yang nyaring dan penuh gairah bergema di langit di atas keluarga Ye. Semua orang yang hadir terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Murid semua orang menyusut ketika mereka melihat elang putih raksasa yang agung dan mendominasi menembus awan di depan mereka. Elang raksasa ini berwarna seputih salju tanpa sehelai bulu pun yang berubah warna. Saat ia melebarkan sayapnya, lebarnya 100 meter. Itu bergerak seperti seberkas cahaya, menarik kekuatan angin dan guntur. Aura yang dipancarkannya secara langsung menekan semua orang yang hadir. Itu adalah binatang spiritual tingkat 9, elang tajam putih. Terkesiap kaget datang dari kerumunan di bawah. Sepertinya orang-orang dari Provinsi Teifung telah tiba. Sungguh mengesankan, mengendarai binatang spiritual tingkat 9, Provinsi Teifung memang layak menyandang namanya. Patriark dari keluarga Ye, Ye King, Patriark dari keluarga Liu, Liu Xuan, Patriark dari keluarga Liang, Liang Hui, dan dekan Universitas Saozong, King Xi, semuanya berdiri pada saat yang sama dan melihat pada White Sharp Eagle yang agung dengan ekspresi serius dan penuh harap. Bersama dengan bayangan hitam raksasa yang bergerak cepat di tanah api kota hujan, elang tajam putih tiba di langit di atas keluarga Ye dalam sekejap mata. Di belakang White Sharp Eagle, ada lebih dari 20 sosok ganas dengan aura luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Dia menatap kerumunan dengan senyum tipis dan arogan di wajahnya. Perkikan, elang tajam putih melesat melintasi langit dalam bentuk busur yang anggun dan mendarat dengan mantap di platform tengah halaman depan keluarga Ye. Lingkaran gelombang udara yang kuat, bersama dengan aura kagungan, menyapu ke segala arah. Kerumunan di sekitarnya terguncang dan mundur terus-menerus. Selamat datang, Guru Ligu. Saya minta maaf karena tidak keluar menemui Anda. Ye King buru-buru menyambutnya sambil tersenyum. Sikapnya sangat hangat. Patriar keluarga Ye. Pria parubaya di White Sharp Eagle tersenyum tipis. Kemudian, dia memimpin kerumunan di belakangnya menuruni peron dan berkata kepada elang tajam putih, tunggu perintah saya di hutan di luar kota. Kuku. Elang tajam putih mengeluarkan suara yang dalam. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit di bawah tatapan takjub orang banyak. Itu menghilang di langit di atas keluarga Ye. Betapa menakjubkan, ini pertama kalinya aku melihat binatang spiritual jinak yang begitu patuh. Dan itu adalah binatang spiritual tingkat sembilan. Provinsi Teifung memang luar biasa. Masyarakat Provinsi Teifung merasakan superioritas ketika mendengar seruan massa di sekitar mereka. Guru Ligu, Anda pasti lelah karena perjalanan. Silakan duduk di sini. Ye King secara pribadi menerima orang-orang dari Provinsi Teifung dengan sopan. King Si, dekan Universitas Saozong, juga melangkah maju untuk menyambut mereka. He he, Guru Ligu, bagaimana kabarmu? Din King Si, kamu masih kuat seperti biasanya. Haha. Yang satu adalah seorang guru, dan yang lainnya adalah seorang dekan. Namun, perguruan tinggi Saozong dan Provinsi Teifung tidak dapat dibandingkan sama sekali. King Si harus merendahkan dirinya sebagai dekan di depan Ligu. Tuan dari keluarga Liu dan keluarga Liang juga melangkah maju untuk menyambut mereka. Kemudian, Ligu duduk di kursi antara Ye King dan King Si. Dari susunan tempat duduknya terlihat bahwa tempat duduk Ligu dan Ye King hampir sama. Menjadi setara sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat keluarga Ye terhadap Provinsi Teifung. Hai tuan keluarga, ku dengar hari ini adalah hari ulang tahun putrimu. Mengapa kita tidak mengadakan jamuan makan untuknya terlebih dahulu, lalu mendiskusikan penilaiannya, kata Ligu. Guru Ligu, kamu terlalu baik. Ye King melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Penilaian terhadap Provinsi Teifung adalah peristiwa besar yang menjadi perhatian seluruh kota Flaming Rain. Belum terlambat bagi semua orang untuk bersantai setelah masalah ini diselesaikan. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di bawah langsung setuju. Perlu diketahui bahwa tujuan sebagian besar orang yang hadir hari ini adalah untuk menilai rekrutmen siswa di Provinsi Teifung. Di masa lalu, para pemuda jenius di Flaming Rain City secara pribadi pergi ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam penilaian institusi pendidikan tinggi. Jarang sekali ada orang dari Provinsi Teifung yang datang secara pribadi tahun ini. Antisipasi semacam ini terbukti dengan sendirinya. Kalau begitu, mari kita mulai penilaiannya. Ligu tidak memaksa. Dia berhenti sejenak dan menatap wakil kepala sekolah, King Si, sebelum melanjutkan. Namun, sebelum penilaian, ada satu hal lagi yang harus kuumumkan. Sesuatu untuk diumumkan. Semua orang sedikit terkejut. Di jalan lebar Flaming Rain City, seorang pemuda langsing dan tampan mengangkat kepalanya untuk melihat elang bermata tajam putih yang menghilang ke dalam awan. Pemuda itu berpakaian hitam, dan raut wajahnya yang tegas tampak seperti diukir dengan pisau ukir. Segera, pandangan pemuda itu tertuju pada pelakat di atas gerbang megah mansion di depannya. Kata-kata, Ye Mansion, memancarkan aura yang bermartabat dan perkasa. 7. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kediaman Ye? Keluarkan kartu undangannya. Hah, bukankah ini jenius Chu? Anda tidak berani keluar selama tiga bulan. Mengapa kamu punya waktu untuk datang ke keluarga Ye kami hari ini? He he. Sebelum Chu Han bisa masuk ke gerbang keluarga Ye, dia dihentikan oleh dua penjaga di gerbang. Ketika mereka berdua melihat bahwa orang di depan mereka adalah Chu Han, wajah mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Nada bicara mereka penuh sarkasme. Wajah tampan Chu Han tenang dan tanpa emosi. Jakunnya sedikit terangkat saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Provinsi Teifung. Suaranya yang tenang tidak mengungkapkan sedikitpun emosi. Kedua penjaga itu pertama-tama saling memandang, lalu mereka tertawa liar di saat yang bersamaan. Tawa mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Hahaha, penilaian. Saya katakan, jenius Chu, Anda masih bermimpi. Penjaga di sebelah kiri mengganti topik dan berteriak dengan suara yang dalam, segera pergi. Ini bukan tempat untuk orang cacat sepertimu. Hari ini tidak sama dengan sebelumnya, berbeda dengan masa lalu. Jika itu terjadi tiga bulan lalu, penjaga manapun di keluarga Ye harus memperlakukan Chu Han dengan hormat saat mereka melihatnya. Tapi sekarang, bahkan di mata orang biasa di Flaming Rain City, Chu Han hanyalah orang cacat yang tidak berguna. Chu Han bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dan ejekan keduanya. Dia hanya mengurus urusannya sendiri dan berjalan menaiki tangga. Huff, kamu cacat, tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia. Penjaga di sebelah kanan mengangkat alisnya dan mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir untuk memukul wajah Chu Han. Hari ini, aku akan membiarkan orang cacat sepertimu digendong kembali. Cahaya dingin muncul di mata Chu Han. Dengan, bang, tinju penjaga itu berhenti sekitar 10 cm di depan Chu Han. Telapak tangan Chu Han dengan akurat menggenggam pergelangan tangan penjaga itu. Apa? Penjaga itu terkejut. Saat dia hendak mengubah serangannya, dia mendengar suara, kaca. Lengan penjaga itu patah dan bengkok. Bahkan sebelum dia sempat menjerit, Chu Han sudah menamparkan wajahnya dengan punggung tangan. Bang! Penjaga itu dikirim terbang, dan dia mengeluarkan seteguk darah bersama dengan giginya yang patah. Penjaga lainnya sangat terkejut dengan kejadian mendadak ini sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah budidaya Chu Han sudah hancur? Bagaimana dia bisa tetap begitu kuat? Dalam kepanikan, dia buru-buru mengangkat tombak di tangannya dan mengirimkannya ke jantung Chu Han. Bajingan, pergilah ke neraka. Huff! Bibir Chu Han melengkung menjadi senyuman menghina. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Bang! Sebelum tombak penjaga itu bahkan bisa menyentuh pakaian Chu Han, kekuatan tinju yang sangat kuat menghantam tenggorokan penjaga itu. Dampaknya, yang setara dengan kekuatan seribu pon, menghancurkan tulang selangka penjaga itu. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang sejauh 5 hingga 6 meter dengan tombaknya. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bangun. Tatapan keduanya menatap Chu Han segera menjadi hormat dan takut. Chu Han bahkan tidak melihat mereka saat dia melangkah ke gerbang keluarga Ye. Unggung pemuda yang angkuh dan menyendiri itu setajam pisau. Di halaman keluarga Ye. Sebelum penilaian, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Li Gu, guru dari Provinsi Teifung, berkata sambil tersenyum. Sesuatu untuk diumumkan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka menatap Li Gu dengan bingung. Dekan Saozong, King Si, memandang Ye King, Liu Xuan, dan Liang Hui dengan senyuman lebar dan berkata, Haha, saya yakin Anda akan sangat senang mendengar tentang ini. Mereka bertiga saling berpandangan, semakin bingung. Li Gu juga tersenyum dan melambaikan tangannya pada seorang tetua berusia lima puluhan di belakangnya. Tetua itu mengerti dan berjalan ke depan di bawah tatapan bingung dari kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas. Dekrit yang dikeluarkan oleh Provinsi Teifung menyatakan bahwa tiga jenius terkuat di kota hujan terbakar akan dikecualikan dari penilaian dan akan langsung menjadi siswa resmi Provinsi Teifung. Gemuruh. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh kerumunan menjadi gempar. Tiga jenius terkuat tahun ini dikecualikan dari penilaian. Meski bagi ketiganya, lolos penilaian Provinsi Teifung bukanlah tugas yang sulit. Hanya saja mereka tidak harus melalui proses di tengah-tengah. Namun kehormatan seperti ini tidak bisa diabaikan. Hal ini menunjukkan pentingnya Provinsi Teifung terhadap mereka, dan juga menunjukkan keunikan mereka. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Ketiga orang ini adalah, Liu Xiao, Ye Yu, Liang Yiming. Mari kita sambut tiga jenius terkuat dari kota hujan terbakar tahun ini ke atas panggung untuk menerima lencana mereka sebagai siswa Akademi Angin Kekaisaran. Liu Xiao, Liang Yiming, Ye Yu. Begitu ketiga nama ini diucapkan, penonton pun heboh. Kepala keluarga Ye, keluarga Liu, dan keluarga Liang langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Di tengah gemuruh tepuk tangan penonton. Liu Xiao, Liang Yiming, dan Ye Yu, tiga orang jenius, naik ke platform tinggi di tengah. Saat ini, mereka seperti bintang paling terang di langit malam, sangat mempesona. Kakak senior Liu Xiao terlalu tampan. Kakak senior Liang Yiming terlalu hebat. Selamat, kakak senior Ye Yu telah memasuki Provinsi Teifung. Tepuk tangan antusias bagaikan guntur, dan teriakan gembira terdengar silih berganti. Hari ini, sebagai karakter utama, Ye Yu seperti bulan yang dikelilingi bintang, bersinar terang. Bahkan Liang Yiming yang biasanya tidak tersenyum pun bersemangat saat ini. Liu Xiao sangat bersemangat, alisnya dipenuhi rasa bangga. Segera, seorang petugas muda dari Provinsi Teifung maju untuk menyerahkan lencana akademi kepada ketiga orang tersebut. Itu adalah lencana emas berbentuk berlian yang berkilauan. Lencana itu dikelilingi oleh pola yang indah, dan di tengahnya, tulisan, Angin Kekaisaran, sangat tajam. Nona Ye Yu, selamat telah memasuki Akademi Angin Kekaisaran. Petugas muda itu menyerahkan lencana itu kepada Ye Yu. Terima kasih. Ye Yu sangat bahagia, senyumnya seperti bunga, bersinar, mulia dan indah. Tuan Muda Liang Yiming, selamat telah memasuki Akademi Angin Kekaisaran. Liang Yiming dengan sungguh-sungguh menerima lencana itu. Terima kasih. Ketika petugas muda itu berjalan di depan Liu Xiao, suasananya segera meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai orang jenius nomor satu di Saozong Cholege, Liu Xiao memiliki popularitas yang mutlak. Pada saat ini, tubuh Liu Xiao berkembang dengan cemerlang, mempesona seperti bintang. Tuan Muda Liu Xiao, selamat telah menjadi anggota Akademi Angin Kekaisaran. Mata petugas itu jelas dipenuhi dengan pujian. Terima kasih. Wajah Liu Xiao dipenuhi senyuman riang. Tunggu. Namun, saat Liu Xiao hendak menerima lencana itu, sebuah suara dingin tiba-tiba meledak di atas panggung. Dua kata acu-ta'acu itu, seperti es di bulan ke-12 lunar, menusuk hingga ke tulang. Di atas panggung, wajah cantik Ye Yu sedikit berubah, matanya melonjak karena terkejut. Di bawah panggung, rindu muda kedua dari keluarga Ye, Ye Yao, sedikit gemetar, tangannya yang seperti batu giyok mengepal ringan, secercah cahaya muncul di matanya. Itu suara kakak laki-laki Chu Hen. Pada saat ini, seluruh kerumunan tercengang, sepasang mata penuh kejutan menyapu ke satu arah. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan dengan cepat berpisah, dan sosok pemuda kurus perlahan-lahan muncul di garis pandang kerumunan. Ini, Chu, Chu Hen. Bagaimana mungkin dia, dia benar-benar bisa berdiri? Urat-urat tangan dan kakinya sudah tersambung kembali. Heh, sepertinya kediaman jenderal telah menghabiskan banyak harta untuknya. Terus, bahkan jika tendon tangan dan kakinya disambungkan kembali, sembilan pembulu darah bela diri yang hebat tidak mudah untuk dipulihkan. Lumayan baginya untuk bisa berdiri dalam tiga bulan. Aku penasaran, apa yang dilakukan sampah ini di sini? Selain terkejut, wajah orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan rasa jijik. Terutama dekan Universitas Saozong, King Si, matanya dipenuhi rasa jijik. Menghadapi tatapan menghina dari sekeliling, Chu Hen berjalan selangkah demi selangkah menuju tengah panggung. Tatapannya yang sedingin es menembus udara, langsung mendarat pada jenius nomor satu Saozong, Liu Xiao. 8. Apakah dia layak menjadi jenius terkuat di Flaming Rain City? Suaranya sedingin es di tengah musim dingin. Semua orang yang hadir mau tidak mau akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Liu Xiao, yang berdiri di atas panggung, memiliki senyum lucu di wajahnya. Dia dengan santai mengambil lencana Provinsi Teifung dari tangan petugas dan segera merentangkan tangannya ke arah Chu Hen. Dengan senyum lucu, dia berkata, Jenius Chu, apa yang ingin kamu katakan? Beberapa kata sederhana ini penuh dengan penghinaan. Semua orang di sekitarnya juga memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Namun, apa yang dikatakan Chu Hen selanjutnya menyebabkan semua orang tercengang sekali lagi. Ku bilang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi jenius nomor satu tahun ini di Flaming Rain City. Oleh karena itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memegang lencana Provinsi Teifung di tanganmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Haha, sebuah lelucon. Sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa Senior Liu Xiao tidak memenuhi syarat untuk menjadi jenius nomor satu di Flaming Rain City. Meridian di tangan dan kakinya sudah pulih, tapi apakah otaknya rusak lagi? Sangat mungkin, tiga bulan lalu, Senior Liu Xiao memukulinya hingga dia bahkan tidak bisa bangun. Hari ini, dia berani mengkritik di sini. Ini hanyalah kebodohan yang tidak bisa diperbaiki. Segala macam ejekan dan pelecehan ditujukan pada Chu Hen. Di tengah kerumunan, Ye Yao mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan wajah mumilnya yang cantik tampak tegang. Saat ini, betapa dia berharap adiknya bisa membela Chu Hen. Namun, Ye Yao hanya berdiri acuh-ta'acuh di atas panggung dari awal hingga akhir. Wajah dingin dan mulia itu penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Huff, ini hanya omong kosong, dekan Universitas Saozong, King Xi, berdiri dan menunjuk ke arah Chu Hen dengan sangat jijik. Chu Hen, kamu telah dikeluarkan dari Saozong Chou Lege. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat keributan di sini. Segera pergi. Jika Anda mengganggu urutan penilaian, saya tidak akan memaafkan Anda. Menghadapi ejekan King Xi, ekspresi Chu Hen tidak berubah. Dekan King Xi, sejauh yang saya tahu, siswa Saozong Chou Lege bukanlah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian. Lebih lanjut mentor dari Provinsi Teifung mengatakan bahwa mereka adalah tiga jenius terkuat di Raging Rain City. Kunjungan saya hari ini tidak ada hubungannya dengan Saozong Chou Lege. Anda. King Xi segera mengerutkan kening, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Instruktur Provinsi Teifung, Ligu, memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya dengan penuh minat. Pada saat ini, Kepala Keluarga Ye, Ye King, berdiri dan berkata dengan dingin, Chu Hen, memang benar kamu tidak ada hubungannya dengan Universitas Saozong, tapi ini adalah keluarga Ye ku. Sebagai Kepala Keluarga Ye, aku ingin kamu segera meninggalkan tempat ini. Apakah kamu keberatan? Bahkan Kepala Keluarga Ye telah berbicara. Bagaimana mungkin Chu Hen masih punya wajah untuk tinggal di sini? Semua orang di sekitar mereka memiliki senyum gembira di wajah mereka. Liu Xiao, khususnya, memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Dia mencibir dalam hati dan berkata, Huff, cacat. Aku tidak membunuhmu tiga bulan lalu, tapi kamu datang ke sini untuk dipermalukan hari ini. Betapa bodohnya. Menerima tatapan berapi-api Ye King, Chu Hen menjawab dengan acuh tak acuh, Kepala Keluarga Ye mengusirku. Tentu saja, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Namun, saya memiliki beberapa keberatan terhadap tiga jenius terkuat di Raging Rain City yang Anda pilih. Jadi, suara Ye King menjadi semakin dingin. Satu-satunya orang yang mengkhawatirkan Chu Hen adalah putri kedua dari keluarga Ye, Ye Yao. Namun, dia menjadi semakin cemas. Jadi, Chu Hen mengubah topik dan pandangannya tertuju pada Liu Xiao. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arahnya. Matanya yang dalam bersinar karena kedinginan. Liu Xiao, turun ke sini. Turun ke sini. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Chu Hen, aura tak terlihat keluar dari tubuhnya. Turun ke sini. Provokasi. Ini benar-benar sebuah provokasi. Itu adalah provokasi yang penuh dengan penghinaan. Mustahil bagi siapapun untuk tetap acuh-ta'acuh menghadapi provokasi semacam itu. Wajah kepala keluarga Liu menjadi gelap. Kerutan di wajah dekan King Si semakin dalam. Mata kepala keluarga Ye sedingin es. Pendukung Liu Xiao yang tak terhitung jumlahnya juga marah. Kakak senior Liu Xiao, bunuh dia. Orang cacat ini terlalu sombong. Sebelumnya, kakak senior Liu Xiao penuh belas kasihan dan menyelamatkan nyawamu. Hari ini, kamu masih berani datang ke sini dan menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kakak senior Liu Xiao seharusnya membunuhmu. Chu Hen, keluar dari keluarga Ye. Keluar. Tindakan Chu Hen memicu kemarahan orang banyak. Bahkan Ye Yu dan Liang Yiming pun bingung. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Ye Yu, khususnya, menatap Chu Hen dengan dingin dengan sedikit simpati. Dari sudut pandangnya, Chu Hen di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Karena kejadian sebelumnya menyebabkan mentalnya tidak seimbang. Dengan kata lain, saat ini, di mata Ye Yu, Chu Hen tidak berbeda dengan orang gila di jalanan. Suasana dingin dan husuk memenuhi udara. Tata Pan Chu Hen dan Liu Xiao bertemu di udara dan percikan kebencian muncul. Hahaha. Liu Xiao tertawa. Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia merentangkan tangannya dan memarahi dengan nada menghina. Pecundang, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk berdiri di sini. Karena kamu ingin mati, tidak ada alasan bagi Tuan Muda ini untuk menghentikanmu. Saat dia selesai berbicara, Liu Xiao mengangkat lencana pelajar Provinsi Teifung di tangannya dan berteriak dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, aku akan memberimu lencana ini dengan kedua tangan. Namun, jika Anda berani melangkah ke platform tinggi ini, hidup dan mati Anda ada di tangan surga. Tidak ada yang bisa ikut campur. Liu Xiao mengucapkan kata-katanya dengan sangat jelas. Semua orang yang hadir memahami betul bahwa pihak lain tidak berniat melepaskan Chu Hen kali ini. Heh, itulah yang kuinginkan, lengkungan dingin muncul di wajah Chu Hen. Kontur wajahnya yang tegas menunjukkan tanda-tanda kekejaman. Detik berikutnya, semua orang yang hadir mundur beberapa langkah. Namun, melihat instruktur Provinsi Teifung, Ligu, tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, Ye King, Liu Xuan, Dekan King Si dan yang lainnya tidak mengatakan apapun lagi. Karena Chu Hen sedang mendekati kematian, tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan keinginannya. Kedua orang jenius, Ye Yu dan Liang Yiming, meninggalkan platform tinggi di tengah dan kembali ke belakang kepala keluarga. Liu Xiao berdiri di platform tinggi dan menatap Chu Hen di depannya seolah sedang melihat seseorang yang akan mati. Tata! Chu Hen mendekati platform tinggi selangkah demi selangkah. Saat dia berada kurang dari 5 meter dari platform tinggi, sosok muda lainnya tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Chu Hen. Huff! Chu yang cacat! Kamu tidak punya hak untuk melangkah ke platform tinggi ini. Jika kamu ingin bertarung dengan kakak senior Liu Xiao, kamu harus melewati aku, Wei Tong. Wei Tong berada di alam pembukaan saluran tingkat ke-6. Dia juga salah satu jenius terbaik di Sao Zong Cho Lege. Biasanya Wei Tong akan bergaul dengan Liu Xiao dan yang lainnya. Tiga bulan lalu, Wei Tong juga berpartisipasi dalam skema mengjebak Chu Hen. Melihat wajah Wei Tong yang galak dan menghina, bibir Chu Hen bergerak sedikit saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Enyah! Huff! Kamu mendekati kematian! Cahaya ganas melintas di mata Wei Tong saat aura alam pembukaan saluran tingkat ke-6 meledak dari tubuhnya. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Chu Hen seperti binatang buas. Dengeng dengungan! Yuan sejati yang kuat memanjat lengan kanan Wei Tong seperti jaring laba-laba. Dia mengangkat tangannya dan meninju dada Chu Hen. Pukulan ini seperti gabungan kekuatan sembilan ekor lembu jantan dan memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi. Belum lagi Chu Hen saat ini, bahkan di masa lalu, dia mungkin tidak bisa menghindari serangan ini. Banyak orang di sekitar mereka memiliki tatapan sombong di mata mereka. Pergi ke neraka. Udara menjadi kacau, tetapi pada saat ini, Chu Hen melangkah ke samping dan dengan mudah menghindari serangan lawannya. Tidak menunggu Wei Tong mengubah gerakannya, sosok Chu Hen mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kirinya mengepal. Dengan Yuan sejati yang melonjak di sekitarnya, sebuah tinju yang kuat menghantam bagian bawah dada Wei Tong dengan keras. Bang! Suara keras meledak di udara, menyebabkan semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Saat itu juga, mata Wei Tong hampir keluar dari rongganya dan wajahnya menjadi pucat. Rasa sakit karena patah tulang langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tinju gayung gelap. Chu Hen berteriak dan diam-diam melepaskan kekuatan tersembunyinya. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Wei Tong memuntahkan setegup darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Tulang dada patah dan organ-organnya pecah. Bahkan dadanya sudah amruk. Ya Tuhan! Bagaimana ini mungkin? Satu pukulan? Hanya dengan satu pukulan, Wei Tong, yang berada di tahap ke-6 alam pembukaan meridian, dikalahkan. Hati orang banyak bergetar. Kemungkinan besar bahkan Chu Hen dari 3 bulan lalu tidak akan mampu melakukan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah meridiannya hancur, Chu Hen menjadi lebih kuat. Ye King, King Si, Liu Suan dan yang lainnya juga tercengang. Tangan Ye Yu tanpa sadar mengepal saat alisnya menyatu dengan ringan. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Maafkan saya, saya agak terlalu berat. Sepertinya Anda tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian hari ini. Kata Chu Hen dengan nada acuh tak acuh. Tubuh Wei Tong gemetar saat dia ingin menangis. Dia jelas ingin pamer, tapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang. Namun, Chu Hen bahkan tidak melihat lagi ke pihak lain. Tubuhnya bergerak dan langsung melompat ke platform tinggi di tengah. Matanya bertemu dengan mata Liu Xiao. Kamu, kamu benar-benar sudah memulihkan kultifasimu. Alis Liu Xiao terjalin erat dan jejak kekejaman muncul di antara alisnya. He, tak terduga. Hal-hal yang lebih tidak terduga masih akan terjadi. Kilatan tajam berkedip di mata Chu Hen saat nadanya tiba-tiba turun seperti salju. Liu Xiao bocah, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Kebencian? Kebencian yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Rasa dingin yang keluar dari tubuh Chu Hen menusup tulang seperti jarum. Ekspresi kerumunan di bawah berubah berulang kali. Apakah ini masih Chu Hen yang sama dari sebelumnya? Auranya agak terlalu dingin. Niat membunuh yang kental juga terungkap dari Liu Xiao. He he, cacat, jadi bagaimana jika kamu sudah memulihkan kultifasimu? Karena aku bisa melumpuhkanmu sekali, aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Berdengung. Saat itu juga, Liu Xiao melompat ke udara seperti seekor cita yang menerkam mangsanya, dengan gesit menyerbu ke arah Chu Hen. Yuan sejati yang berkali-kali lipat lebih kuat dari ledakan Wei Tong keluar dari tubuhnya. Dengan tujuh meridian bela diri terbuka, Liu Xiao tidak dapat dibandingkan dengan Wei Tong dalam semua aspek. Kakak senior Liu Xiao, bunuh dia. Kakak senior Liu Xiao pasti akan menang dan memberi pelajaran pada hal yang tidak tahu malu ini. Saat kerumunan sedang berbicara, Liu Xiao sudah tiba di depan Chu Hen. Tangan kanannya berubah menjadi bilah palem saat dia dengan cepat menebas leher lawannya. He he. Chu Hen mencibir sambil mengubah gerakan kakinya, dengan mudah menghindari telapak tangan lawannya. Terlalu lambat, lumpuhkan Chu. Liu Xiao berteriak saat tangan kirinya langsung menyerang lawannya. Saat dia bergerak, seutas Yuan sejati naik ke lengan kirinya. Tiba-tiba, bayangan cakar harimau yang tajam muncul di sekitar telapak tangan kiri Liu Xiao. Cakar tajamnya merobek udara. Kerumunan di bawah diam-diam bersorak. Bayangan cakar ini cukup untuk menembus dada Chu Hen. Kaulah yang terlalu lambat. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Chu Hen langsung membalik ke belakang. Sambil menghindari serangan lawannya, ia mengangkat kakinya dan menendang keras dada lawannya. Bang! Di bawah tatapan kaget penonton, Liu Xiao langsung ditendang kembali oleh Chu Hen. Bagaimana ini bisa terjadi? 9. Bang! Suara benturan energi terus bergema dari platform tinggi di tengah. Melihat pertarungan sengit antara dua sosok muda di peron, ekspresi kerumunan di bawah berubah. Bahkan Patriark dari keluarga Liu, Liu Xuan, Patriark dari keluarga Ye, Ye Qing, Patriark dari keluarga Liang, Liang Hui, dan Dekan Universitas Saozong, Qing Xi. Merasa sulit untuk mempertahankan ketenangan asli mereka. Putri sulung keluarga Ye, Ye Yu, memfokuskan mata indahnya. Dia memandang Chu Hen, yang bertarung dengan Liu Xiao, dengan ekspresi rumit. Dia ingat dengan jelas bahwa tiga bulan lalu, dia secara pribadi menyaksikan sembilan pembuluh darah bela diri Chu Hen hancur dan tendon di lengan dan kakinya robek. Saat itu, Chu Hen sedang merangkak di salju dan bahkan tidak bisa berdiri. Secara logika, dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri selama sisa hidupnya. Namun, setelah tiga bulan, Chu Hen tidak hanya muncul kembali di depan semua orang tanpa cedera, tetapi dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Chu Hen, di bawah peron, Ye Yao menggigit bibir merahnya dengan gigi putih mutiaranya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia senang Chu Hen telah kembali dengan selamat, tapi dia juga khawatir dia akan disakiti oleh Liu Xiao lagi. Tapi lebih dari itu, dia tidak mampu menghadapi Chu Hen dan saudara perempuannya, Ye Yu, seperti sebelumnya. Meskipun Chu Hen datang ke keluarga Ye hari ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Yu. Dari perilaku Ye Yu sebelumnya, Ye Yao sepertinya mengerti bahwa apapun alasannya, saudara perempuannya dan Chu Hen tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Ledakan. Bang. Konfrontasi antara Chu Hen dan Liu Xiao bisa dikatakan penuh percikan api. Keduanya adalah empat jenius dari Sao Zong Chol Lege. Kini, mereka berdua hanyalah musuh. Suara mendesing. Kaki Chu Hen bergerak dengan tangga biduk. Setiap serangan sangat efektif. Jika lawannya bukan Liu Xiao, dia pasti sudah lama dikalahkan oleh Chu Hen. Meski begitu, di bawah serangan terus-menerus Chu Hen, Liu Xiao secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Apakah itu teknik gerakan biduk? Li Gu, instruktur Provinsi Teifung, yang sedang duduk di kursi lebar di tribun penonton, menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, teknik gerakan anak ini bahkan lebih fleksibel dibandingkan teknik gerakan biduk. Bagaimana bakat seperti itu bisa dikeluarkan dari Sao Zong Chol Lege? Li Gu dengan tenang menatap dekan King Si di sampingnya, tapi dekan King Si hanya menatap ke panggung dan tidak memperhatikan Li Gu. Huh, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat. Tampaknya rumah jenderal telah menyianyiakan banyak ramuan untukmu dalam tiga bulan terakhir. Liu Xiao berkata dengan sinis sambil menyambut serangan Chu Hen. Sudah kubilang, hal tak terduga masih akan datang. Dua sinar cahaya dingin keluar dari mata Chu Hen, dan gelombang energi primordial yang tidak kalah dengan ledakan Liu Xiao. Ekspresi penonton berubah, dan suara terkejut terdengar dari kerumunan. Tahap pembukaan saluran tingkat tujuh, dia benar-benar berhasil menerobos. Kerumunan di sekitarnya kemudian mengerti. Pantas saja Chu Hen mampu memaksa Liu Xiao sejauh ini, tak heran ia bisa melukai Wei Tong, yang berada di tahap pembukaan saluran enam, dengan satu pukulan. Ternyata Chu Hen telah membuka Marsial Meridian ketujuhnya. Dalam sekejap, serangan Chu Hen seperti hujan, terus-menerus menyerang tubuh Liu Xiao. Bang! Karena lengah, Liu Xiao sekali lagi terpaksa mundur. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Aliran udara di atas panggung menjadi sangat kacau setelah serangan Chu Hen. Liu Xiao sangat marah dan geram. Niat membunuh yang besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi primordial di tubuh Liu Xiao melonjak hebat, dan cahaya ganas melintas di matanya yang sedingin es. Cacat, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Ledakan. Detik berikutnya, Liu Xiao segera bergegas keluar, energi primordial yang melonjak terus berkumpul di telapak tangan kanannya. Penonton dapat dengan jelas melihat kekuatan yang melonjak di telapak tangannya. Kakak senior Liu Xiao akan mengakhiri pertempuran. Chu Hen pasti akan mati. Momentum Liu Xiao sangat kuat, dan kekuatan ganas dari telapak tangannya menyebabkan aliran udara yang kacau muncul di atas panggung. Pergi ke neraka. Gunung membelah bumi telapak tangan. Pada saat yang sama ketika serangan mengerikan ini turun, energi yang kuat juga melonjak keluar dari tubuh Chu Hen, dan aliran energi primordial yang tak ada habisnya berkumpul di tangan kanannya. Riak energi yang gelisah seperti arus bawah di perairan dalam. Tujuh tinju biduk hitam pembunuh. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan gelombang energi primordial yang kacau meledak di atas panggung. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan panggung retak. Seiring dengan gelombang udara yang tak terlihat, adegan kekalahan Chu Hen yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, keduanya mundur ke belakang. Chu Hen mundur lima langkah sebelum berhenti, sementara Liu Xiao mundur tujuh langkah sebelum menstabilkan dirinya. Penonton di sekitarnya semakin terkejut. Jelas sekali bahwa Chu Hen lebih unggul dalam pertukaran ini. Sialan, cacat Liu Xiao mengepalkan tangannya, dan matanya hampir menyemburkan api. Sebagai jenius terbaik di Saozong Chol Lege, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun sejak awal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Chu Hen dengan dingin menatap lawannya, dan sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu yang nekat. Diam, Liu Xiao dengan marah meraung. Berdengung. Pada saat berikutnya, aura ganas dan tirani tiba-tiba muncul dari tubuh Liu Xiao. Aliran udara yang kuat memenuhi udara di atas platform. Di saat yang sama, lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan segera menutupi tubuh Liu Xiao. Mengaum. Raungan pelan mirip singa keluar dari tenggorokan Liu Xiao. Di bawah banyak tatapan penuh keheranan, lengan dan anggota tubuhnya menebal, dan bahkan pakaian di tubuhnya terkoyak. Merasakan kemarahan yang kejam dan kejam datang dari tubuh Liu Xiao, ekspresi penonton berubah. Fisik bela diri Lion Force, kakak senior Liu Xiao benar-benar marah. Setelah melepaskan fisik bela diri Lion Force, kakak senior Liu Xiao bisa bertarung melawan prajurit realem pembuka saluran level 8. Chu Hen pasti sudah mati. Kejeniusan nomor satu Saozong bukan hanya untuk pertunjukan. Seluruh tubuh Liu Xiao memancarkan aura ganas seperti binatang buas. Matanya yang haus darah menatap Chu Hen di depannya. Sudah berakhir, kamu cacat. Mengaum. Ditemani oleh auman singa yang perkasa dan berapi-api, Liu Xiao langsung menjauh dari posisi aslinya, dan dengan kecepatan dua kali lebih cepat dari biasanya, dia menyerang Chu Hen. Dalam waktu singkat ini, cahaya kemasan dengan cepat berkumpul di depan Liu Xiao. Dalam sekejap mata, bayangan kepala singa yang ganas muncul di hadapan semua orang. Aura dingin dan keras menyapu seluruh arena. Hantu kepala singa itu agresif. Liu Xiao ini memiliki aura ingin membunuh Chu Hen saat itu juga. Huff. Tepat ketika semua orang mengira Chu Hen pasti sudah mati, lengkungan menghina muncul di wajah lawannya, dan matanya yang hitam pekat menjadi dalam dan tajam. Dalam sekejap, sosok Chu Hen bergerak, dan dia tanpa rasa takut menghadapi serangan itu secara langsung. Dengeng dengungan. Gelombang kekuatan yang dahsyat melonjak keluar dari tubuh Chu Hen, dan cahaya gelap seperti api dengan cepat naik ke tangan kanan Chu Hen. Cahaya hitam yang gelisah itu seperti api iblis yang diambil dari kedalaman neraka. Itu. Orang-orang di sekitarnya semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Li Gu, King Si, Ye King, Liu Xuan, dan yang lainnya di panggung tontonan juga mengerutkan kening. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chu Hen sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan Liu Xiao. Ledakan. Tanpa waktu ekstra untuk berpikir, di bawah tatapan takjub penonton yang tak terhitung jumlahnya, Tinju Chu Hen, yang terbungkus cahaya hitam, bertabrakan dengan kuat dengan ilusi kepala singa emas. Sebuah kekuatan kekerasan meledak di atas panggung, dan selusin retakan segera muncul di panggung di antara keduanya, diikuti dengan pemandangan yang lebih mengejutkan. Bang! Di bawah tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, hantu singa yang dipadatkan Liu Xiao tiba-tiba runtuh dan meledak. Pecahan emas itu terbang sembarangan kemana-mana. Energi Tinju Chu Hen seperti pisau panas yang memotong mentega. Ini menimbulkan dampak yang kuat dan mendarat dengan keras di dada Liu Xiao. Apa? Pupil Liu Xiao menyusut hingga seukuran jarum, dan ketakutan yang tak ada habisnya segera menutupi seluruh wajahnya. Ledakan! Diiringi dengan suara ledakan yang sangat dahsyat, kekuatan Tinju yang memiliki kekuatan menembus seribu kilogram mengalir deras, menyebabkan tubuh Liu Xiao bergetar hebat. Tulang dadanya hampir patah, organ dalamnya bergeser, dan darah di seluruh tubuhnya mengalir sangat deras. Liu Xiao memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Di atas panggung, kepala keluarga dari keluarga Liu, keluarga Ye, dan Dekan Saozong mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka. Bagaimana bajingan ini menjadi begitu kuat? Dekan Saozong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Putri sulung keluarga Ye, Ye Yu, sedikit mengernyit, dan matanya dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Di bawah panggung, Ye Yao terkejut, dan sepasang matanya yang besar dipenuhi cahaya terang. Aduh! Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, Chu Hen segera menghilang dari tempatnya berada. Dia melompat dan langsung melesat ke area di atas Liu Xiao. Liu Xiao, yang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, memasang wajah panik. He he, kamu juga tahu rasa takut. Chu Hen mencibir. Bang! Chu Hen berbalik dan menyapu dada lawannya dengan tendangan keras. Bang! Liu Xiao terjatuh dengan keras di atas panggung, menyebabkan debu beterbangan, dan batu beterbangan kemana-mana. Batuan dengan ukuran berbeda itu seperti sekelompok mengat yang terkejut. Setelah serangkaian pukulan keras, Liu Xiao kehilangan kekuatan untuk melawan, dan darah merah terus keluar dari mulutnya. Seluruh keluarga Ye terdiam, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Liu Xiao kalah. Empat jenius teratas di Saozong Chol Lege sebenarnya telah kalah. Jelas sekali bahwa tiga bulan lalu, Chu Hen dan Liu Xiao tidak berada pada level yang sama. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin tidak ada seorang pun yang akan percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Batuk, batuk Liu Xiao terus-menerus batuk darah. Chu Hen menatapnya dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, mengapa kamu menjebaku? Mengapa kamu menjebaku? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Chu Hen menanyakan pertanyaan seperti itu? He, 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 senyuman kejam muncul di wajah Liu Xiao. Meski terluka parah, dia tetap meremehkan Chu Hen. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku, aku tidak bisa mendengarnya. Ledakan. Sebelum Liu Xiao menyelesaikan kalimatnya, Chu Hen sudah mencekik tenggorokannya dan menariknya keluar dari lubang di tanah. Kaki Liu Xiao meninggalkan tanah. Chu Hen mencengkeram tenggorokannya, dan matanya menjadi lebih dingin. Aku akan bertanya lagi, mengapa kamu menjebaku? Berhenti. Kepala keluarga Liu, Liu Xuan, sangat marah. Dia tidak bisa mentolerir putranya dipermalukan di hadapannya. Chu Hen mencibir dan berteriak, Kepala keluarga Liu, putramulah yang mengatakan bahwa begitu kamu berada di atas panggung, hidup atau mati muter serah surga, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Apakah kamu benar-benar tuli? Chu Hen tidak memiliki kesan yang baik terhadap ayah dan anak tersebut, jadi dia mempermalukan mereka tanpa memberi mereka wajah apapun. Wajah Liu Xuan menjadi pucat setelah dihina seperti itu. Ye Qing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Chu Hen, kamu telah memenangkan kompetisi. Lepaskan Liu Xiao. Namun, Chu Hen tetap bergeming. Tatapannya yang seperti pedang menatap tajam ke arah Liu Xiao yang ada di depannya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Mengapa kamu menjebakku saat itu? Berbicara. Berbicara. Kata-kata tajam itu memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Liu Xiao terkejut. Dia meronta dan berkata dengan susah payah, Heh, heh, kenapa kamu menjebakku? Kamu, kamu harus bertanya pada wanita yang kamu suka. Wanita yang aku suka. Semua orang tercengang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar beralih ke putri tertua keluarga Ye, Ye Yu. Banyak orang di Universitas Saozong tahu bahwa Chu Hen dan Ye Yu dulunya sangat dekat. Bukan rahasia lagi kalau Chu Hen menyukainya. Wanita yang dia sukai. Bagi Chu Hen, itu adalah wanita yang disukainya di masa lalu. Ye Yu merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima tatapan berbeda dari kerumunan, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Mengapa? Chu Hen bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mata Ye Yu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tatapan seperti itu persis sama dengan yang dia lihat pada Chu Hen di tanah bersalju tiga bulan lalu. Heh, heh, heh. Liu Xiao tertawa. Tawanya penuh ejekan. Meskipun dia dicekik oleh Chu Hen, dia percaya bahwa Chu Hen tidak akan berani melakukan apapun padanya dalam situasi ini. Seorang cacat yang ditinggalkan oleh seorang wanita, ha, 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 berdengung. Tawa Liu Xiao masih tertahan di tenggorokannya ketika dua cahaya tajam tiba-tiba keluar dari mata Chu Hen. Saat berikutnya, Chu Hen mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengangkat Liu Xiao ke udara. Niat membunuh yang tak ada habisnya meningkat. Sudah kubilang tutup mulut anjingmu. Nak, beraninya kamu, kepala keluarga Liu, Liu Xuan, berteriak dengan marah. Namun, Chu Hen sepertinya tidak mendengarkannya. Cahaya hitam sekali lagi melonjak ke ujung tinjunya. Ketika Liu Xiao mencapai titik tertinggi di udara dan mulai jatuh, Chu Hen dengan keras meninju dan Tian di perut bagian bawahnya. Aku akan membalasmu dua kali lipat atas apa yang kamu lakukan hari itu. Kekuatan tinju yang kuat melonjak ke tubuh Liu Xiao seperti arus bawah dan langsung menyerang meridian utamanya. Bang! Sebuah ledakan tumpul meledak di tubuh Liu Xiao. Pupil matanya hampir pecah dan jeritan menyedihkan terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tendon di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Liu Xiao tiba-tiba meledak. Darah hangat muncrat seperti air mancur. Ukulan ini secara langsung menghancurkan meridian utama di tubuh Liu Xiao, serta tendon di tangan dan kakinya. Kejam? Sungguh kejam! 10. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema dari dalam tubuh Liu Xiao. Pupil setiap orang yang hadir menyusut hingga seukuran jarum. Bersamaan dengan jeritan yang sangat menyedihkan, tendon di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Liu Xiao secara paksa robek di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Darah hangat muncrat seperti air mancur. Ukulan berat Cuhan langsung menghancurkan meridian dan tendon utama di tangan dan kaki Liu Xiao. Ledakan! Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada petir yang meledak di telinga mereka. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan wajah banyak orang menjadi seputih selembar kertas. Kejam? Sungguh kejam! Apa yang telah dilakukan Liu Xiao pada Cuhan tiga bulan lalu, kini Cuhan membalasnya. Terlebih lagi, di hari istimewa seperti hari ini, pukulan yang ditujukan kepada Liu Xiao jauh lebih kejam. Bang! Liu Xiao terjatuh ke atas panggung. Darah merah terus mengalir dari mulut, pergelangan tangan, dan pergelangan kakinya langsung mewarnai sebagian besar panggung menjadi merah. Seluruh kediaman keluarga Ye menjadi sunyi senyap tanpa akhir. Banyak orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, dan ketakutan merayapi punggung mereka. Tidak-tidak. Tubuh Liu Xiao bergetar dan fitur wajahnya berubah. Belum lama ini, dia masih menjadi jenius nomor satu di Flaming Rain City yang dipuji semua orang. Belum lama ini, ia menerima lencana pelajar Provinsi Teifung dengan semangat tinggi di tengah sorak-sorai penonton. Namun, dari awal hingga akhir, kurang dari seperempat jam telah berlalu. Semuanya telah direnggut. Kehormatan, ketenaran, dan budidaya. Melihat Liu Xiao yang terbaring di tanah seperti anjing mati, anggota keluarga Chu Hen yang sebelumnya menghina dan mengejeknya menutup mulut mereka. Bahkan ada beberapa yang kakinya sedikit gemetar. Wei Tong, yang sebelumnya dikalahkan oleh Chu Hen dalam satu gerakan, merasakan gelombang ketakutan yang masih ada di hatinya. Dibandingkan dengan Liu Xiao, Wei Tong yang hanya terluka sangat beruntung. Fena bela diri miliknya benar-benar hancur, dan tendon tangan dan kakinya putus. Liu Xiao langsung jatuh dari puncak gunung ke dasar lembah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Selain kaget, semua orang juga menyadari bahwa apa yang terjadi pada Chu Hen tiga bulan lalu mungkin saja jebakan. Orang yang menjebaknya kemungkinan besar bukan hanya Liu Xiao, tapi juga putri tertua dari keluarga Ye, Ye Yu. Suasana menjadi semakin mencekam dan mencekam. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku, aku tidak ingin menjadi orang cacat. Liu Xiao sudah lama kehilangan kesombongan dan harga dirinya sebelumnya. Seluruh wajahnya dipenuhi kebencian dan kengganan. Liu Xuan, patriar keluarga Liu, sangat marah. Api amarah di matanya seperti lahar yang tak terkendali. Bajingan, beraninya kamu, beraninya kamu melumpuhkan dia. Ledakan. Detik berikutnya, aura yang melonjak dan niat membunuh yang melonjak langsung keluar dari tubuh Liu Xuan. Bagaimana dia masih bisa peduli dengan kesepakatan bahwa hidup dan mati di platform tinggi terserah langit, tidak ada yang boleh ikut campur. Bahkan jika dia tidak memiliki, wajah, dari patriar keluarga Liu, dia, Liu Xuan, masih akan membantai bocah yang sangat menjijikan ini di depannya. Wajah semua orang yang hadir berubah. Dalam sekejap, Liu Xuan melompat ke udara, memunculkan aura kuat yang mirip dengan gunung saat ia bergemuruh menuju Chuhan, yang berada di platform tinggi di tengah. Mati. Hal terkutuk. Sebagai salah satu keluarga besar teratas di Blazing Rain City, kekuatan Liu Xuan bukan hanya untuk pertunjukan. Telapak tangan biasa dari pihak lain sudah cukup untuk membunuh beberapa Chuhan. Chuhan pasti akan mati. Ini adalah pemikiran di hati setiap orang. Melihat Liu Xuan yang mengancam, Chuhan berpikir. Matanya tiba-tiba menjadi panas dan sedikit kilau ungu yang tidak jelas seperti sutra berkedip di pupilnya. Wajah Liu Xuan yang marah tercermin di matanya yang dalam. Ledakan. Ledakan dahsyat langsung terjadi di permukaan platform. Uing-uing beterbangan kemana-mana dan debu beterbangan kemana-mana. Retakan padat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di permukaan platform secara sembarangan. Seiring dengan energi primordial yang kacau, semua penonton sekali lagi membuka mata lebar-lebar. Apa? Dia menghindarinya. Chuhan sebenarnya menghindari serangan patriar keluarga Liu. Apa yang baru saja terjadi seolah-olah Chuhan telah meramalkan bahwa Liu Xuan akan menyerangnya dari kiri dan dengan cepat menghindar ke kanan sebelum serangan pihak lain tiba. Adegan ini bahkan menyebabkan Dekan King Si dari Saozong, Patriark Liang Hui dari keluarga Liang, dan Patriark Ye King dari keluarga Ye tanpa sadar mengerutkan kening. Semua orang tahu betapa besarnya kesenjangan antara Chuhan dan Liu Xuan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota hujan berkobar, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menghindari serangan Liu Xuan. Tapi Chuhan, yang baru berada di tingkat ke-7 tahap pembukaan saluran, sebenarnya berhasil melakukannya. Instruktur ligu dari Provinsi Teifung mengangkat alisnya, sedikit keheranan muncul di matanya. Huh, kamu berlari cepat. Sudut mata Liu Xuan menyipit, dan niat membunuh di antara alisnya semakin kuat. Segera, tubuh Liu Xuan bergerak, dan sekali lagi, dia mengangkat energi telapak tangan yang kuat yang melesat ke arah Chuhan. Yuan sejati yang melonjak dan melonjak menciptakan lapisan tebal gelombang kis viral emas di udara. Energi telapak tangan jelas terlihat naik dan melonjak di telapak tangan Liu Xuan. Aliran udara di seluruh platform menjadi sangat kacau. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi kali ini. Mati. Dengeng dengungan. Angin kencang bertiup, dan niat membunuh meningkat. Chuhan mengerutkan kening, dan cahaya ungu muncul di matanya yang dingin. Pada saat berikutnya, cahaya ungu muda iblis dilepaskan dari tubuhnya. Di bawah kendali Chuhan, Yuan sejati yang meletus menjadi semakin ganas. Segera, Chuhan langsung mengangkat telapak tangannya dan menghadap Liu Xuan secara langsung. Orang ini tidak ingin hidup. Dia benar-benar berani menghadapi energi telapak tangan dari patriar keluarga Liu secara langsung. Gila, dia pasti gila. Mengenai perilaku Chuhan, orang-orang di sekitarnya terkejut dan curiga. Jika telapak tangan Liu Xuan mengenai Chuhan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Air terjun penghancur gunung. Boom, bang. Bang. Bersamaan dengan teriakan keras Chuhan, kedua telapak tangan bertabrakan dengan kuat. Lingkaran truyuan yang kuat berubah menjadi gelombang udara yang langsung menyapu seluruh platform, dan cahaya ungu yang tertinggal di sekitar tubuh Chuhan hancur dalam sekejap. Dampak yang sangat kuat terdengar. Chuhan langsung dikirim terbang dari panggung. Kedua kakinya terseret ke tanah sekitar selusin meter sebelum dia bisa berhenti. Di saat yang sama, dengan suara, wah, setegup darah muncrat dari mulut Chuhan. Saudara Chuhan, wajah cantik Ye Yao berubah drastis. Dia sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Namun, kemunculan adegan ini kembali mengejutkan hati penonton. Tanpa diduga, Chuhan menerima energi telapak tangan Liu Xuan. Meskipun yang terakhir terlempar dari peron dan memuntahkan darah, dia berdiri di sana dengan mantap dan tidak menderita luka serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri tertua dari keluarga Ye, Ye Yu, sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat melalui Chuhan sama sekali. Di masa lalu, dia bisa dikatakan tahu segalanya tentang Chuhan, tapi sekarang, pihak lain sepertinya diselimuti kabut tebal, menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dalam tiga bulan ini, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Chuhan? Berdengung Sebelum kerumunan pulih dari keterkejutannya, Liu Xuan sudah menjadi lebih marah, dan niatnya untuk membunuh Chuhan menjadi lebih bertekad. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Liu Xuan langsung terbang dari peron, dan tekanan kuat melonjak ke arah Chuhan. Ledakan Pada saat ini, hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dari arah pintu masuk utama keluarga Ye, diikuti dengan suara gemuruh. Anjing tua Liu Xuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Pada saat berikutnya, sosok tinggi dan kekar, dikelilingi oleh lingkaran cahaya pusaran perak yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat melintas di depan Chuhan. Orang itu dengan cepat mengulurkan kedua telapak tangannya. Aum, ditemani oleh auman naga yang rendah dan kuat, bayangan naga ilusi menyerang dari tengah telapak tangannya, dan bertabrakan dengan Liu Xuan. Ledakan Sebuah kekuatan yang sangat kuat mengguncang langit di atas kerumunan dan meledak. Kecemerlangan emas dan pusaran perak bermekaran ke segala arah. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Semua orang di sekitarnya terguncang oleh aura tersebut, dan mereka terpaksa mundur. Segel naga sembilan jiwa, teriakan terkejut datang dari kerumunan di samping. Segera, Liu Xuan kembali ke peron. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap dengan marah pada sosok tinggi dan kekar yang melintas di sisi Chuhan. Dia dengan dingin berteriak, Long Zhan. Mendengar dua kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Long Zhan, penguasa kediaman jenderal. Kemunculan Long Zhan langsung mengejutkan penonton. Chuhan, yang berada di belakangnya, juga menghela nafas lega. Paman Zhan. Long Zhan berbalik, dan alis heroiknya menunjukkan rasa kesungguhan yang kuat. Matanya yang tajam samar-samar terlihat dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Dalam tiga bulan terakhir, untuk menemukan keberadaan Chuhan, Long Zhan praktis telah membuat seluruh kediaman jenderal menjadi kacau balau. Sekarang, batu di hati Long Zhan akhirnya bisa diruntuhkan. Henner, kalau ada apa-apa, tunggu sampai kita kembali ke kediaman jenderal. Denganku di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu hari ini. Kehangatan yang telah lama hilang membuat alis Chuhan mengendur. Segera, Long Zhan berbalik dan menunjuk ke arah Liu Xuan. Anjing tua Liu Xuan, sia-sia kau adalah tuan generasi ini. Di depan banyak orang, Anda menyerang seorang junior. Mungkinkah selama ini Anda hidup seperti anjing? Wajah Liu Xuan pucat, dan dia dengan tegas menegur, Long Zhan, lihat apa yang telah dilakukan hewan kecil Chuhan ini. Dia melumpuhkan anakku, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Apa? Sudut mata Long Zhan menyipit. Baru kemudian dia menyadari bahwa Liu Xiao berada dalam kondisi yang menyedihkan di platform tinggi, dengan semua meridian di tubuhnya rusak. Katakan padaku, bagaimana kita harus melunasi hutang ini? Liu Xuan berkata dengan sengit. Hahaha. Sebelum Liu Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Long Zhan menengadah ke langit dan tertawa, orang cacat yang baik. Bocah kecilmu dari keluarga Liu pantas mendapatkannya. Orang-orang di kediaman jendralku akan membalas dendam, dan darah harus dibayar dengan darah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Siapa sangka Long Zhan akan mengucapkan kata-kata tak terduga seperti itu? Liu Xuan sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Matanya merah darah saat dia berteriak dengan keras, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu pantas mendapatkannya. Tatapan Long Zhan seperti seberkas cahaya, sangat tajam. Mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah Liu Xiao dan berkata, tiga bulan lalu, bajingan kecil ini menjebak Chou Hen, menyebabkan meridiannya patah dan tangan serta kakinya lumpuh. Saat ini, ini hanya sekedar mata ganti mata. Bajingan, Chou Hen, hewan kecil ini, telah melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang. Semua orang tahu itu, kamu. Keluarkan kotoran dari mulut ibumu. Tidak menunggu Liu Xuan selesai, Long Zhan langsung memotongnya. Suaranya seperti guntur yang bergemuruh, dan dia dengan marah meraung, bagaimana bisa seorang lelaki dari kediaman jendralku melakukan hal jahat seperti itu. Anda tahu betul apa yang sebenarnya. Liu Xuan tidak dapat menahan amarahnya, dan niat membunuhnya meningkat. Long Zhan, hari ini, bahkan kamu tidak bisa menyelamatkan nyawa hewan kecil ini. Huff, aku tidak takut padamu. Begitu suara Long Zhan turun, serangkaian langkah kaki yang mantap dan berirama terdengar. Segera setelah itu, sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang langsung menyerbu masuk dari pintu utama keluarga Ye. Mereka kuat dan bertenaga, dan aura mereka luar biasa. Mereka adalah penjaga kediaman jendral. Ekspresi semua orang berubah drastis, bahkan Chu Han pun tercengang.